Intro Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Kali ini kita ada di sesi ketiga di kajian filsafat Sebagai way of life, filsuf, teori, kritis Sebagai life philosopher Pertama-tama, lupa kita panjatkan poji syukur Atas kehadiran yang maha kuasa Allah SWT Yang telah melimbahkan nikmat serta karunianya Sehingga kita bisa hadir di kajian pada malam hari ini Lupa juga solawat serta salam Selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya yang dimuliakan Yang telah membawa kita dari masa kegiatan Menuju masa terang-benerang Yang terhormat Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Ijabi Pusat Syamsuddin Baharuddin Yang kami hormati Dokter Muhammad Asyar Sebagai pemanti kajian filsafat Yang kami hormati Seluruh Koordinator Ijabi Di seluruh kawasan Nusantara Yang kami banggakan Semua teman-teman Para filosofer yang hadir Di kajian ini Belum kita memulai acara Mari kita haturkan Surat Al-Fatihah dan solawat Untuk Maha Guru Kita Al-Marhum Kayi Haji Jalaluddin Rahmat Juga semoga Kita semua diberkahi Kesehatan oleh Allah SWT Al-Fatihah ma'asolawat Al-Fatihah ma'asolawat Teman-teman Nggak kerasa ya Kita sekarang udah ada Di kajian ketiga aja Dan ternyata Filsafat itu Sangat luas Dan kita memperluas Juga memperdalam ilmu Filsafat itu sendiri Dari sesi pertama Kita banyak belajar Bahasan dari Esensi filosofi As the way of life Yang mana Filosofi itu sendiri Adalah Bicara tentang Kebijaksanaan The way of life Adalah bagaimana Kebijaksanaan itu Ditransformasikan Kedalam kehidupan Lalu pada sesi kedua Dr. Asher juga Membahas Lebih dalam lagi Mengenai Apa saja Yang ada di dalam Ilmu Filsafat As the way of life Dalam kajian dua Beliau memaparkan Spesifikasi tentang Eksperimen Filsafat Terhadap anak-anak Usia 8-10 tahun Dan juga Usia remaja Yang mana Hasilnya Menunjukkan Perkembangan baik Bahwa Objek eksperimen Mengalami Peningkatan Potensi diri Dalam ilmu Eksat Seperti saya Science Matematika Dan cara pandang Mereka Terhadap sesuatu Mampuan mereka Mengenali Policy of logic Karakter berpikir Analis Dan juga Bisa membedakan Mana bukti Dengan interpretasi Terhadap bukti Lalu Dalam sesi kedua Beliau Memaparkan Tentang Filsafat Itu Bergabung Bergabung Dengan Disiplin ilmu lainnya Agar mudah Dimengerti Dan sebetulnya Filsafat itu Sangat dekat Sekali dengan Nilai kehidupan Sehari-hari Filsafat Abang ontologi Filsafat Sosio-filosofis Dan juga Filsafat Science Nah Di sesi ketiga Ketiga kali ini Episodenya Feminis Sebagai Godfly Philosopher Mengulik Angkas Senyap Perempuan Dalam Filsafat Nah Kayaknya kita ada penasaran Dokter Dokter Asyar Kami persilahkan Kepada Dokter Asyar Untuk Memaparkan Materinya Dalam Waktu 45 Menit Selamat Saudara Ma'am Baik Para Permisi Sekalian Teman-teman Yang saya Hormati Para Ustaz Yang saya Muliakan Pada Kesempatan Ini Saya Akan Mencoba Untuk Mengangkat Sebuah Isu Yang Mungkin Masih Sangat Jarang Diangkat Mungkin Sekaitan Dengan Persoalan Persoalan Konforversial Di Dalamnya Atau Paling Tidak Adalah Sebuah Upaya Investigatif Memuat Bahwa Filsafat Tidak Begitu Akrab Dengan Perempuan Atau Pada Tingkat Tentu Bagi Kalangan Peminis Yang Sangat Radikal Menganggap Filsafat Merupakan Salah Satu Sistem Pengetahuan Yang Telah Dalam Sepanjang Sejarahnya Telah Berperan Dalam Mendegradasi Kehidupan Perempuan Sifat Kekontroversialan Ini Pada Dasarnya Menyebabkan Wacana Tentang Perempuan Dan Filsafat Menjadi Kurang Begitu Diangkat Ke permukaan Yang Kedua Seperti Yang Saya Tema Yang Kita Bahas Kali Ini Bahwa Sesungguhnya Secara Paradigmatik Feminisme Termasuk Bagian Dari Kekontroversialan Seperti Yang Saya Kemukakan Minggu Lalu Bahwa Sesungguhnya Cara Pemikir Kritis Melihat Realitas Atau Status Ontologis Sesuatu Itu Pada Dasarnya Melihat Bahwa Setelah Sesuatu Yang Terjadi Terutama Realitas Sosial Atau Keadaan Sosial Kita Sekarang Pada Dasarnya Merupakan Hasil Pertarungan Dua Kekuatan Dimana Sang Pemenang Yang Kemudian Menentukan Apa Yang Benar Apa Yang Baik Dan Apa Yang Seharusnya Ini Pula Yang Mendasari Filosofi Dasar Fondasi Filosofis Dari Sistem Berpikir Feminisme Jadi Feminisme Hampir Sama Juga Selalu Mencurigai Realitas Apapun Realitas Kita Lihat Utama Realitas Sosial Sistem Sosial Kelembagaan Sosial Dan Apapun Namanya Pada Dasarnya Merupakan Hasil Konstruksi Dari Kelompok Yang Pada Datarnya Tidak Begitu Akrab Dengan Perjuangan Para Kumpulan Saya Teringat Dengan Salah Satu Tulisan Mahaguru Layak Ham Di Ulumul Quran Tahun Berapa Ustaz Mungkin Tahu Tapi Saya Punya Majalanya Mahaguru Dengan Sangat Gamlang Menguat Proses Taksir Misoginis Atau Taksir Yang Merugikan Perempuan Dalam Psikologi Dari Situ Kemudian Saya Berpikir Bahwa Jika Psikologi Saja Seperti Ini Dimana Ada Pertarungan Kepentingan Antara Kepentingan Perempuan Dan Laki-laki Itu Bisa Saja Ada Di Tiap Jabang Ilmu Kemudian Saya Menelusuri Ilmu Filsafat Dan Saya Menemukan Dalam Beberapa Bacaan Mengikuti Kuliah-kuliah Saya Tidak Siapa Namanya Dosen UI Beliau Yang Filsafat Perempuan Kita Ini Saya Bisa Menemukan Bahwa Sesungguhnya Di Filsafat Terjadi Proses Hegemoni Seperti itu Terjadi Proses Dimana Tapsir-tapsir Misobi Ini Terhadap Perempuan Terlihat Nyata Di Dalam Ilmu Filsafat Tentunya Bagi Para Pembelajar Filsafat Yang Tadung Tadung Tidak Mungkin Kemudian Dia Dipengaruhi Oleh Aspek-aspek Subjektif Misalnya Seks Dan Gender Itu Tidak Mungkin Lain Filsafat Dipengaruhi Dengan Kementingan Gender Seperti Itu Filsafat Selalu Berdiri Pada Fondasi Rasional Pada Fondasi Akal Sehat Tapi Sebagai Filsuf Kita Harus Senantiasa Memfungsikan Perasaan Kecurigaan Kita Terhadap Setiap Proposisi Atau kalimat Atau pernyataan Atau sistem Nilai Kok di dalamnya Terkandung Beberapa Hal Yang Agak Jangan Nah Itulah Dasar Luar Dasar Mengapa Kemudian Malam Ini Kita Mengangkat Isu Tentang Perempuan Dan Filsafat Sebenarnya Ini Mohon maaf Ini Sebenarnya Materi Ini Khusus Pengen Saya Paparkan Secara Lengkap Beberapa Pertemuan Di Saruja TV Tapi Kayaknya Itu tidak Dimungkinkan Jadi saya Angkat Di sini Dengan Satu kali Pertemuan Kita Ini Sebenarnya Kalau Kita Mengkaji Secara Lebih Sistematis Maka Mungkin Kita Membutuhkan Waktu Dua Sampai Tiga Kali Pertemuan Mengungkapkan Penelusuhan Investigatif Terhadap Tapsir-tapsir Kalau Filsafat Yang Pada Dasarnya Merugikan Perempuan Itu Dua Latar Belakang Mengapa Isu Ini Kita Angkat Pertama Karena Jarang Yang Mengkajinya Kedua Karena Di Dalamnya Mengandung Banyak Kecurigaan Kesalahpahaman Dan Kepucahan Diri Yang Sangat Tua Filsafat Itu Adalah Ilmu Yang Bersifat Rasional Maka Tidak Mungkin Kemudian Ada Tendensi Tendensi Subjektif Rupa Ketidakadilan Gender Masuk Juga Di Dalam Inmobil Sapa Dalam Penulisan Empiris Terutama Penulis Kutipan Kutipan Para Filsaf Itu Sangat Jelas Terpancarkan Bahwa Sesungguhnya Ada Juga Sif Tapsir-tapsir Misogunis Yang Dikeluarkan Oleh Para Filsaf Itu Disingkan Saya Untuk Membacakan Beberapa Apa Namanya Beberapa Pandangan Filsuf Yang Kelihatannya Sangat Anti Perempuan Termasuk Di Dalamnya Para Filsuf Islam Ini Mungkin Agak Mengejutkan Juga Karena Baik Tradisi Tradisi Filsaf Barat Maupun Filsaf Islam Juga Pada Desarnya Ada Jejak-jejak Tapsir Misogunis Dalam Filsaf Yang Berta Penyataan Dari Saya Baca Ya Kata Plato Menurut Pendapat Saya Satu-satunya Cara Untuk Sampai Pada Kesimpulan Tentang Kepemilikan Dan Pemanfaatan Perempuan Serta Anak Anak Adalah Berangkat Dari Jalan Yang Sudah Kita Tempu Yaitu Bahwa Laki-laki Adalah Sebagai Pelindung Dan Penjaga Hewan Peliharaannya Itu Kata Plato Mungkin Beberapa Pembelajar Filsaf Disini Juga Pernah Mendengar Ketipan Aristoteles Bahwa Perempuan Itu Manusia Yang Setengah Jadi Berikutnya Aristoteles Dia Mengatakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Terdahulu Makin Laki-laki Secara Alam Yang Lagi Superior Dan Pemimpin Sedangkan Yang Satu Lidih Interior Dan Objek Pernyataan Plato Dan Aristoteles Ini Kemudian Akan Diikuti Juga Oleh Para Filsaf Islam Yang Terpengaruh Dengan Plagronisme Dan Aristotel Berikutnya Kata Aristoteles Lagi Ada Dua Kelas Manusia Yang Berada Di Luar Aktivitas Rasio Dan Kemudian Perempuan Jadi Ada Dua Jadi Umat Manusia Satu Tata Aristoteles Manusia Yang Apa Aktivitasnya Adalah Rasional Memang Ditentukan Sifat Rasional Dan Yang Kedua Adalah Manusia Yang Berada Di Luar Aktivitas Rasio Dan Didudukkan Sebagai Dudak Dan Kata Aristoteles Yang Kedua Itu Adalah Perempuan Santo Thomas Aquinas Salah Seorang Filsuk Sekolastik Juga Punya Pandangan Seharusnya Perempuan Tidak Diciptakan Dari Produk Pertama Bagi Para Filsuk Perempuan Ada Laki-laki Yang Diharamkan Segala Sesuatu Yang Diharamkan Dan Yang Tercelah Tidak Dapat Diciptakan Dari Produksi Manusia Pertama Itu Kata Masuk Inas Ini Sekarang Kita Masuk Ke Desk Dekat Mengatakan Perempuan Berrelasi Lebih Personal Narcistik Atau Neurotik Juga Dianggap Tidak Dapat Persikat Objektif Dia Selalu Subjektif Tidak Dapat Berpikir Logis Itu Kata Dekat Ditutup Laki-laki Berpikir Perempuan Merasa Dan Pernyataan Laki-laki Berpikir Dan Perempuan Merasa Itu Adalah Pada Dasarnya Dipercaya Sebagian Umat Islam Atau Sebagian Dari Kita Bukan Hanya Umat Islam Sebagian Besar Manusia Mempercaya Bahwa Perempuan Laki-laki Berpikir Dan Perempuan Merasa Kemudian Francis Tacon Dia Mengatakan Begini Ia Yang Memiliki Istri Dan Anak Selah Menyandera Keberuntungan Dirinya Istri Dan Anak Merupakan Rintangan Untuk Memiliki Usaha-usaha Yang Berani Apakah Usaha Kebajikan Atau Kejahilan Yang Pasti Pekerjaan Pekerjaan Paling Baik Dan Yang Di Persembahkan Kepada Publik Dihasilkan Dari Laki-laki Yang Tidak Menikah Atau Tidak Memiliki Anak Kali lagi Francis Tacon Menganggap Perempuan Adalah Lintangan Dalam Pencapian Prestasi Sosial Kemudian Depitium Depitium Menyatakan Seperti Ini Karena Alam Membuat Laki-laki Lebih Superior Dari Perempuan Dengan Dianugrahi Kekuatan Baik Secara Fisik Dan Mental Adalah Haknya Untuk Mengangkat Kesuperioritasannya Sebanyak Mungkin Melalui Tingkal Laku Ini Menurut Depitium Kemudian Zan Satruso Yang Mengatakan Kita Dengan Cepat Dapat Melihat Adanya Kekurangan Pada Pembuan Kita Dengan Cepat Dapat Melihat Adanya Kekurangan Pada Pembuan Hal Ini Merupakan Alasan Yang Cukup Untuk Meminggirkan Mereka Dari Otoritas Tertinggi Itu Kata Zan Sak Huso Kita Dengan Cepat Dapat Melihat Kekurangan Pada Diri Perempuan Hal Ini Merupakan Alasan Yang Cukup Untuk Meminggirkan Mereka Dari Otoritas Yang Tertinggi Sekarang Hegel Hegel Mengatakan Perempuan Tentunya Dapat Diberi Pendidikan Tetapi Pemikiran Mereka Tidak Dapat Beradaptasi Pada Pengetahuan Yang Lebih Tinggi Filsafat Atau Seni Tertentu Kemampuan Ini Menuntuk Manusia Untuk Bisa Berpikir Universal Jadi Kalaupun Diberi Pendidikan Maka Perempuan Berada Pada Wilayah Wilayah Berpikir Yang Partikular Kalau Sudah Masuk Kerana Universal Kaya Filsafat Abstraksi Berpikir Sintetis Itu Maka Perempuan Tidak Bisa Schopenhauer Mengatakan Perempuan Lebih Cocok Menjadi Perawat Dan Pengajar Anak-anak Karena Mereka Pada Dasarnya Adalah Anak-anak Mempunyai Pandangan Sempit Singkat Kata Mereka Selama Hidupnya Adalah Anak-anak Yang Berbadan Besar Itu Kata Schopenhauer Dalam Bukunya On Woman Jadi Pada Dasarnya Hakikat Perempuan Itu Adalah Anak-anak Yang Berbadan Besar Jadi Jiwanya Masih Kanak-anakan Ini Sekarang Friedrich Nietzsche Kata Nietzsche Kalau Kau Pergi Kepada Perempuan Jangan Lupa Bawa Cambukmu Kata Friedrich Nietzsche Kalau Anda Pergi Keperempuan Jangan Lupa Bawa Cambukmu Kata Friedrich Nietzsche Sebuah Pernyataan Yang Sangat Misoginis Sekarang Pemikir Ilse Postmodernism Sean Baudrillard Yang Mengatakan Laki-laki Itu Bersifat Pasti Dan Perempuan Itu Melarutkan Itu Kata Jean Baudrillard Kemudian Kita Kasih Cepat Saja Naskar Pernyataan Arazi Salah Seorang Bersub Islam Yang Dikategorikan Oleh Ilyas Altunard Itu Sebagai Pitagoreanisme Dalam Bersubat Islam Katanya Bahwa Perempuan Pada Desarnya Merupakan Objek Cinta Dan Hawa Nafsu Katanya Gitu Ya Dan Perempuan Merupakan Makhluk Yang Tidak Rasional Akan Sangat Sulit Bagi Perempuan Untuk Kemudian Menekuni Apa Apa Yang Dicebut Filsafah Itu Kata Arasi Ini Saya Kutip Dari Tulisan Ilyas Altunard Dalam Jurnal Di Image of Women Indah In Filsafah Tidak Al-Farabi Menyatakan Hal yang Sama Dalam Al-Madinatul Fadillah Peran Perempuan Sama sekali Tidak Pernah Bisa Disebutkan Pada Posisi Posisi Manusia Suci Itu Kata Al-Farabi Al-Farabi Tidak Perda Secara Ekspisit Menjabarkan Kedudukan Perempuan Yang Bisa Mencapai Apa Yang Kita Sebut Dengan Akal Aktif Dan Sebagain Tidak Ada Secara Ekspisit Penjabarannya Itu Kata Kita Masuk Ke Idlus Sina Itu Sama Bawa Perempuan Itu Pada Adanya Secara Esensial Memiliki Rasio Yang Lemah Akal Yang Lebih Rendah Berbanding Laki-laki Tusi Nasruddin Tusi Sama Sanya Bahkan Lebih Kejam Lagi Nasruddin Tusi Mengatakan Seorang Perempuan Sebaiknya Digunakan Untuk Sebagai Budak Saja Dan Dia Harus Mematuhi Suaminya Secara Mutlak Itu Kata Nasruddin Tusi Dikarenakan Karena Pada Asasnya Perempuan Memiliki Akal Yang Sangat Lemah Itu Beberapa Pandangan Filsuf Yang Secara Tegas Itu Bisa Kita Simpulkan Pandangan Yang Bersifat Misoginis Misoginis Itu Pandangan Yang Merudukan Perempuan Nah Disini Kemudian Mengapa Perjuangan Perempuan Sebagai Ket Filosofir Para Pemilih Itu Kita Ket 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 Filosofir Karena Mereka Pada Dasarnya Memiliki Tugas Perjuangan Yang Sangat Ekstra Lebih Berat Dibanding Penindasan Lain Dikarenakan Mereka Melakukan Upaya-upaya Melangkana Kutip Pelurusan Pelurusan Sejarah Pelurusan Pemahaman Pelurusan Pandangan Bahwa Perempuan Pada Dahanya Tidak Bisa Disebut Demikian Oleh Karena Itu Para Gateway Filosof Terhadap Filosofat Dan Kemudian Sangat Kritis Terhadap Filosofat Jadi Ada Dua Kategori Feminis Sebagai Get Light Philosopher Yaitu Pertama Yang Keras Kali Kepada Filosofat Bahkan Mengharamkan Filosofat Dan Mentalak Tiga Filosofat Dan Yang kedua Adalah Mengkritisi Filosofat Dan Berusaha Memperbaiki Tafsir-tafsir Misoginis Yang Ada Di Dalam Filosofat Nah Apa yang melatarbalakangi Perjuangan Para Feminis Untuk Menggugat Berbagai Pernyataan-pernyataan Misoginis Di dalam Filosofat Fisi Pertamanya Bahwa Membebaskan Diri Dari Penindasan Adalah Perintah Moral Tertinggi Itu Landasannya Dan Mereka Menganggap Pernyataan-pernyataan Para Filosof Tersebut Atau Proposisi Proposisi Kalimat-kalimat Di dalam Filosofat Yang Berandahkan Perempuan Pada Dasarnya Adalah Sesuatu Yang Merupakan Sebentuk Kesaliman Terhadap Perempuan Harus Ada Pelurusan Sejarah Harus Ada Pelurusan Pengetahuan Kata Para Peminis Pada Dasarnya Filsaf Kenapa Filsafat Seperti itu Karena Filsafat Tidak Pernah Memasukkan Pengalaman Otentik Perempuan Perempuan Selalu Dikonstruksi Dari sudut Pandang Lelaki Itu yang Kemudian Mengapa Perempuan Menganggap Ini adalah Sebuah Upaya Perjuangan Perlawanan Terhadap Sebuah Resim Yang Sangat Kuat Saya Disini Pernah Berdebat Dengan Para Filsafat Misalnya Kita Kan Pernah Mendengar Definisi Manusia Adalah Hewan Yang Rasional Bagi Para Peminis Definisi Itu Jangan Jelas Bisa Dikategorikan Sebagai Definisi Yang Dalam Tanda Kutip Problematik Bagi Perempuan Bagi Perempuan Sekan Akan Itu Kemudian Memunculkan Anggapan Kalau begitu Apalagi Kalau yang menerima Bahwa Laki-laki Rasional Dan Perempuan Memakai Rasa Memakai Perasaan Maka Otomatis Dengan Jelas Kesimpulannya Satu Bahwa Perempuan Itu Bukanlah Manusia Atau Setengah Manusia Karena Esensi Manusia Adalah Berfikir Itu Salah Satu Implikasi Dari Pandangan Atau Depenisi Tentang Manusia Yang Banyak Banyak Kita Sampaikan Kepada Orang Lagi Pada Dasarnya Depenisi Itu Menjadi Bermasalah Dikarenakan Banyaknya Pandangan Bahwa Sesungguhnya Laki-laki Rasio Dan Perempuan Itu Perasaan Akhirnya Apa Kesimpulannya Sampailah Dia Pada Kesimpulan Bahwa Perempuan Bukanlah Manusia Karena Manusia Hanya Ditentukan Tolerasio Inilah Mungkin Yang Mendasari Mengapa Para Pilsuf Yang Saya Bacakan Tadi Itu Menganggap Hampir Seluruhnya Menganggap Bahwa Perempuan Lemah Dalam Berpikir Ada Yang Mengakuinya Tapi Berpikirnya Anda Pada Wilayah Partikular Tidak Pada Wilayah Universal Seperti Filsafat Jadi Kalau Urusan-urusan Menghapal Bumbu Masak Menghapal Tempat-tempat Perabotan Itu Partikular Kerja-kerja Teknis Itu Partikular Tapi Kalau Kerja-kerja Abstraksi Filsafat Itu Bukan Wilayah Perempuan Karena Akal Perempuan Tidak Mampu Sampai Kesitu Sebenarnya Ada Kuliah Al-Layah Mahaguru Kita Saya Tidak Tau Apakah Kuliah Ini Disampaikan Sebelum Al-Layah Banyak Membuarkan Materi-materi Tentang Otak Dan Neurologik Dia Menyampaikan Pas Penelitian Ilmiah Tentang Pengembangan Otak Di Kalangan Perempuan Dan Laki-laki Mungkin Bisa Dicari Kekamannya Itu Dan Pada Awalnya Teori Otak Menegaskan Bahwa Perempuan Itu Memiliki Otak Yang Lebih Kecil Terus Penelitian Berikutnya Ditemukan Kesalahan Ternyata Sampang Aja Otak Perempuan Jauh Lebih Besar Tapi Laki-laki Menyakatan Lagi Bahwa Karena Besar Maka Dia Tidak Terspesialisasi Jadi Penelitian Otak Pung Itu Diarahkan Sangat Misoginis Bahkan Penelitian Empiris Pun Sebenarnya Pada Dasarnya Bala Tingkat Itu Konteks Itu Bersifat Sangat Subjektif Nah Itu yang Pertama Yang Mendasarinya Jadi Pemikiran Para Peminis Saya Bisa Katakan Berciri Kritis Dan Bisa Digolongkan Sebagai Get Fly Filosofer Tapi Arah Perjuangannya Adalah Perjuangan Yang Berusaha Membongkar Berbagai Macam Teks Membongkar Berbagai Macam Tata Nilai Sistem Pemikiran Dan Sistem Sosial Yang Misoginis Atau Merugikan Perempuan Itu Objek Perjuangan Para Feminis Meluruskan Berbagai Cara Pandang Meluruskan Berbagai Konfigurasi Epistemologis Yang Terdapat Pada Tiap Tiap Ilmu Yang Bisa Dikeliki Di Tiap Tiap Ilmu Misoginis Dan Berusaha Meluruskan Bahwa Itu Tidaklah Benar Mereka Nanti Membuat Satu Gerakan Perjuangan Untuk Meluruskan Semua Itu Kita Lanjut Kata Kelompok Feminis Kepada Filsafat Kata Kelompok Feminis Pada Dasarnya Sistem Patriarchi Mendahului Sistem Berpikir Filosofis Ini Sebuah Pernyataan Yang Sangat Menurut Saya Mungkin Patut Dikritisi Karena Dia Menyatakan Bahwa Sistem Patriarchi Mendahului Corak Berpikir Filosofis Artinya Apa? Corak Berpikir Filosofis Sangat Dipengaruhi Oleh Sistem Patriarchi Cuma Sembunyinya Luar biasa Halus Sehingga Tidak Terlihat Satana Akan Rasional Padahal Itu Sebenarnya Mewakili Kepentingan Laki-laki Mengapa Perasaan Tidak Dikasih Masuk Kedalam Esensi Kenapa Hanya Rasional Saja Yang Dimasukkan Karena Itu Sifat Umum Yang Ada Di Binatang Juga Tapi Dalam Buku Manusia Dan Agama Pengantar Pengantarnya Itu Ditulis oleh Al-Layarham Disitu Ada Sebuah Di Halaman Dua Dari Pengantar Beliau Itu Di Buku Manusia Dan Agama Dengan Tegas Al-Layarham Itu Memberikan Eksersais Kepada Kita Apa Yang Dimaksud Rasio Itu Rasional Itu Seperti Apa Cara Apakah Ketika Saya Melakukan Korupsi Itu Kan Menggunakan Apa Berpikir Juga Yang Sangat Canggih Apakah Itu Bisa Disebut Manusia Yang Menggunakan Pemikirannya Untuk Kepentingan Jahat Misalnya Apa Yang Terjadi Beberapa Tahun Yang Lalu Terhadap Seorang Ibu Lulusan Fakultas Teknik Arsitektur DITB Yang Membunuh Tiga Anaknya Dengan Pengetahuan Tentang Masa Depan Itu Diambil Dari Berpikir Di situ Maha guru Berusaha Untuk Memberikan kepada kita Eksersis Bahwa Tolong Dijabarkan Dengan Tegas Apa Yang Dimaksud Berpikir Yang Bagaimana Berpikir Yang Manusia Kenapa Perasaan Tidak Masuk Kenapa Intuisi Tidak Masuk Bahkan Suhrawardi Al-Maktul Budisa Siru Itu Dengan Tegas Menolak Definisi Manusia Adalah Hewan Yang Berpikir Dia Menyatakan Definisi Itu Definisi Manusia Adalah Hewan Yang Berpikir Menyalah Hipodrat Manusia Fitra Manusia Yaitu Ibadah Beribadah Adalah Bagian Dari Esensi Yang Tidak Bisa Dilepaskan Dari 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 Manusia Menegaskan Bahwa Cuma Rasnya Menjadi Esensi Manusia Itu Bagian Daripada Sesuatu Yang Mencerikan Apa yang kita sebut Kalau bahasa Sekarang Mendehumanisasi Manusia Nah Itu Sebenarnya Jadi Sistem Berpikir Patriarki Itu Mendahului Sistem Berpikir Filosofis Deminis Yang Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Kita Harus Mencurigai Beberapa Teks Jangan Sampai Teks Itu Memang Diproduksi Oleh Dalam Tantang Kutip Politik Kepentingan Laki-laki Tentu saja Tidak semua Tentu saja Tidak semua Perintah-perintah Moral Itu tentu saja Non-gender Perintah-perintah Moral Kebaikan Kebaikan Di Benda Persa Itu Non-gender Tapi Tidak semua Pernyataan-pernyataan Filosofis Kita bisa Kategorikan Sebagai Pernyataan-pernyataan Yang betul-betul Dalam Tanda kutip Benar Dan Tidak Berimplikasi Pada Latar-belatan Subjektif Laki-laki Dan Perempuan Itu Paradigmanya Paradigma Para Feminis Menatap Atau Melihat Melihat Apa yang kita Sebut dengan Tapsir-tapsir Yang Berujikan Mereka Kita lanjut Jadi Dari situ Kemudian Para Feminis Menyatakan Begini Sistem Berpikir Filosofis Pada Dasarnya Merefleksikan Pengalaman Kelaki-lakian Sebagai Esensi Kemanusiaan Dan Kehidupan Kalau Nih Garis Bawah Jadi Maksud Daripada Sistem Patriarki Mendalui Sistem Berpikir Filosofis Maksudnya Gitu Tadi Bahwa Sistem Berpikir Filosofis Pada Dasarnya Merefleksikan Pengalaman Kelaki-lakian Sebagai Pengalaman Esensi Kemanusiaan Dan Kehidupan Pada Dasarnya Itu Coraknya Partikular Pengalaman Laki-laki Tapi Kemudian Secara Tendensius Diklaim Sebagai Ini Adalah Sifat Manusia Sehingga Yang Tidak Memenuhi Karakter Kelaki-laki-laki Baka Mengalami Degradasi Kemanusiaannya Para Filsuf Yang Tadi Yang Sangat Terkenal Itu Sangat Jarang Masukkan Pengalaman Hidup Perempuan Pengalaman Otentik Perempuan Di Dalam Basis Partikular Filosofis Mereka Hanya Ada Saya Tidak Tau Yang Tapi Saya Tidak Mula Sadat Apa Tapi Nanti Kita Cari Bersama Sama Yang Agak Sedikit Melunak Ibn Rush Ibn Rush Itu Memiliki Pandangan Yang Agak Egaliter Terhadap Perempuan Bahwa Posisi Perempuan Sama Dengan Laki-laki Kalau Laki-laki Bisa Mendapat Pendidikan Perempuan Juga Ibn Rush Itu Dianggap Oleh Penulis Tadi Dianggap Sebagai Filsuf Yang Sedikit Banyak Jauh Lebih Tanda Kutip Tidak Misrobinis Dibanding Para Filsuf Islam Yang Sebelum Kita Mengakhiri Pembahasan Waktu Saya Tinggal Berapa Menit Jangan Sampai Minggu Lalu Satu Jam 13 Menit Lagi Dokter Oke Kita Lanjut Nah Bagaimana Metode Apa Yang harus Kita Lakukan Metode Apa Yang harus Dilakukan Para Perempuan Untuk Melakukan Upaya-upaya Yang sering Dilakukan Para Kita Sudah Melihat Melihat Problem Melihat Masalah Utama Pada Teks Pada Tapsir Dan Sebagainya Apa Yang Dilakukan oleh Perempuan Metode Apa Yang Tepat Untuk Dilakukan Untuk Membongkar Seluruh Dalam Tanda Kutip Penindasan Epistemologi Seperti Apa Yang Paling Pertama Kata Sebagian Satu Metode Misalnya Kita Melakukan Metode Dekonstruksi Metode Dekonstruksi Secara Sederhananya Adalah Upaya Membongkar Seluruh Teks Kenapa Aristopolis Bilang Seperti Itu Kenapa Nietzsche Bilang Seperti Itu Mahaguru Kita Ketika Menjabarkan Tentang Tapsir-tapsir Misoginis Dalam Psikologi Membongkar Membongkar Dimensi-dimensi Subjektif Para Psikolog Yang Membuat Konstruk Atau Gagasan Tentang Perempuan Kayak Misalnya Sigmund Freud Yang Membongkarnya Sebenarnya Sigmund Freud Memiliki Masalah Dengan Perempuan Karena Memiliki Masalah Dengan Perempuan Maka Bisa Saja Sakit Hati Kemudian Dari Situ Mendrive Cara Berfikir Sehingga Wajar Saja Kemudian Lahir Dalam Psikologi Sigmund Freud Menurut Mahaguru Kita Banyak Sekali Tapsir-tapsir Yang Sangat Misogini Terat Justifikasi Psikologi Sakit Sakit Atau Tidak Itu Di Psikoanalisi Sigmund Freud Mahaguru Kita Menjelaskannya Dengan Sangat Gamblang Membongkar Itu Apa Kepentingan Kenapa Harus Begini Siapa Aristoteles Bagaimana Hubungannya Dengan Ini Kita Harus Pakai Pengantar Cukup 15 Menit Di Dalam Ilmu Pengetahuan Itu Ada Yang Disebut Conteks Of Justification Dan Yang Kedua Conteks Of Discovery Biasanya Kita Hanya Fokus Di Conteks Of Justification Misalnya Kita Ingin Menguap Mendekonstruksi Marsisma Yang Kita Lakukan Itu Biasanya Pasti Conteks Of Justification Teori Marsism Kayak Apa Landasannya Tentang Masyarakat Apa Landasannya Tentang Manusia Apa Landasannya Perubahan Sosial Dan Sebagainya Itu Conteks Of Justification Sayangnya Kita Tidak Pernah Masuk Ke Conteks Of Discovery Siapa Karmax Siapa Guru-gurunya Apa Kepentingan Politik Dimana Dia Belajar Yang Dia Musuhi Siapa Apakah Dibisikului Apakah Pernah Patah Hati Apa Itu Dibikat Semua Sehingga Kemudian Tendensi Universal Dari Pernyata Ilmiah Itu Bisa Digugat Hanya Dengan Cara Menerobos Siapa Sang Pengarang Itu Karena Godaan terbesar Bagi para Ilmuwan Adalah Ingin Supaya Teorinya Itu Dianggap Berlaku Universal Sesungguh Sesungguhnya Itu Mewakili Pengalaman Subjektif Saja Tapi Dipaksa Menjadi Genuri Besar Apalagi Ada Kepentingan Politik Besar Di Belakang Yang Bisa Mengambil Keuntungan Dari Ketika Paham Itu Disebarkan Ke Masyarakat Disosialisasikan Ke Masyarakat Itu Namanya Metode Dekonstruksi Jadi Kita Bongkar Siapa Kenapa David Hume Bila Begitu Kenapa Ahrazi Bila Begitu Kenapa Itu Dibongkar Semua Diracak Melacak Otobiografi Sang Pengarang Itu Kemudian Kita Bisa Racak Tendensi Subjektif Yang Mempengaruhi Gagasan Dia Itu Yang Disebut Dekonstruksi Pada dasarnya Berupaya Untuk Mengaitkan Antara Teks Dengan Kepentingan Yang Ada Di Balik Teks Itu Yang Dimiliki Penarang Yang Dimiliki Pemilik Teori Itu Itu Metode Yang Bisa Kita Ungkapkan Jadi Tekstest Misogrinis Dibongkar Dan Yang Kedua Setelah Kita Bongkar Maka Kemudian Kita Menawarkan Interpretasi Alternatif Interpretasi Alternatif Contoh Kalau ingin Melihat Betapa Dinamisnya Interpretasi Alternatif Itu Kita Maksud Saja Di Dalam Diskus Agama Dan Perempuan Islam Dan Perempuan Misalnya Memukul Ustadz Minta Punya Penjelasan Tentang Memukul Itu Jadi Kita Diperbolehkan Memukul Ada Berapa Tafsir Buku Disertasi Disertasi Dari Imam Masjid Istiqlar Nasruddin Umar Itu Dengan Sangat Baik Menjelaskan Tentang Bagaimana Caranya Kita Merekonstruksi Tafsir-tafsir Alternatif Yang bertolak Belakang Tafsir-tafsir Alternatif Yang menjadi Cara kita Melawan Dia melawan Kesaliman Termasuk Disebut Kesaliman Epistemologis Yang bersembunyi Dalam Wacana Bukan Hanya Kesaliman Pada Penguasa Kesaliman Yang lebih Kuat Sistem Pengetahuan Itu Bisa Yang merupakan Kesaliman Jadi Dengan Itu Dia Tawarkan Interpretasi Alternatif Dan Terakhir Dia Menyatakan Bahwa Para Peminis Pada Dasarnya Pada Dasarnya Merupakan Kelompok Yang sangat Kelompok Kritis Mengkritisi Berbagai Tendensi Tendensi Yang dianggap Misoginis Terhadap Mereka Dan Kemudian Menawarkan Interpretasi Alternatif Dan Sama Sekali Tidak Pernah Mengklaim Bahwa Interpretasinya Itu Mewakili Seluruh Manusia Jadi Tetap Aja Dia Menyatakan Bahwa Ini Interpretasi Yang Mewakili Pengalaman Autentik Perempuan Dan Sama Sekali Pengalaman Autentik Perempuan Ini Tidak Dalam Rangka Untuk Mengklaim Bahwa Manusia Seperti Itu Karena Tidak Rasional Mengklaim Sesuatu Sesuatu Yang Universal Berbasis Pengalaman Yang Bersifat Partikular Jadi Pengalaman Pengalaman Individual Terus Kita Rekonstruksi Kita Tetapkan Sebagai Pengalaman Yang Mewakili Semua Itu Tidak Fair Kata Para Peminis Mereka Para Peminis Mengakui Kebenaran Yang Plural Kebenaran Yang Plural Apa Yang Diukurkan Peminis Ini Sebenarnya Itu Merupakan Cerminan Dari Kalau Saya Itu Cerminan Dari Gerakan Pembebasan Tau Mustadhafin Murtada Mutahari Membagi Dua Mustadhafin Itu Ada Mustadhafin Dalam Harta Dalam Kepemilikan Harta Dan Ada Mustadhafin Fikrian Dalam Berfikir Bisa Jadi Dalam Berfikir Pikirannya Dipaksa Untuk Mempercayai Sesuatu Yang Tidak Benar Tentang Perempuan Misalnya Nah Itu Adalah Gerakan Peminis Sesuai Get Playa Filosoper Merupakan Cerminan Pembelaan Terhadap Kaum Mustadhafin Ya Karena Yang Paling Banyak Dirugikan Dari Ini Semua Adalah Kaum Perempuan Saya Pikir Itu Saja Pernyataan Saya Semoga Bisa Memantik Diskusi Yang Lebih Intens Lebih Dalam Tentu Saja Saya Secara Pribadi Menginginkan Adanya Bantahan Yang Sifatnya Sangat Mendalam Juga Jangan Sampai Saya Juga Keliru Membahas Tentang Hal ini Oke Moderator Saya Persilahkan Untuk Memberkan Tanya Jawab Pada Para Perserta Terima kasih Banyak Dokter Asyar Masih Ada Sampai 9 40 Kalau Misalnya Ada Poin-poin Yang ingin Dipaparkan Lagi Bisa Sebelum Kita Masuk Tanya Jawab Lagi Berapa Menit 10 Menit 10 Menit Oke Pada Dasarnya Ini Saya Mulai Dari Pernyataan Simon Simon Deboefort Dalam Tanda Kutip Teman Ya Teman Gitu Dari Salah Seorang Filsuf Existensialis Jan Paul Satu Dia Mengatakan Begini Paling Paling Utama Dalam Sebuah Gerakan Perempuan Yang Harus Terinternalisasi Maksudnya Harus Dihayati Oleh Perempuan Bahwa Perempuan Seharusnya Dilihat Dan melihat Dirinya Sebagai Subjek Jangan Lagi Melihat Dirinya Sebagai Objek Dan Kemudian Kritis Terhadap Berbagai Macam Sistem Pengetahuan Sistem Sosial Yang Kemudian Kelihatannya Mengandung Benih-benih Atau Pernyataan Percancaan Yang Dalam Tanda Kutip Merugikan Eksistensi Perempuan Karena Skala Kerusakannya Jauh Lebih Kuat Kerusakannya Karena Terima Pada Kaum Perempuan Rasulah Mengangkat Hakan Dan Mertabat Perempuan Sangat Tinggi Dalam Islam Kalau Dalam Disertasi Pak Nasruddin Umar Hanya Di Dalam Islam Kemudian Pandangan Tentang Dosa Bawaan Yang Dilakukan Hawa Terhadap Siti Hawa Dengan Menggoda Adam Tidak Ditemukan Sama Sekali Di Dalam Kitab Kejadian Misalnya Ada Dengan Tegas Bahkan Pop Nasruddin Umar Meyakini Bahwa Hadis Tentang Tulan Rusuk Itu Sama Sekali Bukan Hadis Yang Bersumber Dari Islam Kalau Tidak Dia Menyebutnya Hadir Hadis Isra Iliad Nah Kita Juga Lihat Beberapa Figur Sentral Dalam Perjuangan Perjuangan Kaum Perempuan Saya Terus Teran Saja Sangat Penasaran Dengan Pernyataan Mahaguru Kita Semua Layar HAM Yang Menyatakan Bahwa Dalam Enam Tipologi Filosof Itu Kuriosa Bahwa Perempuan Hanya Ada Di Level Kuriosa Maksudnya Level Filosofat Yang Bersifat Partikular Tidak Ada Pernah Dunia Melahirkan Seorang Filosof Perempuan Yang Memiliki Peragam Isu Dan Karya Dalam Filosofat Sehingga Kita Bisa Dudukkan Perempuan Tersebut Se-level Dengan Aristoteles Yang Punya Karya Mulai Dari Metafisika Sampu Fisika Itu Levelnya Juga Misalnya Al-Farabi Ibn Sina Dan Sebagainya Rata-rata Menurut Mahaguru Bahwa Ketika Mahaguru Menudukan Perempuan Di Level Kuriosa Pada Rasanya Mahaguru Ingin Menyatakan Bahwa Perempuan Kalaupun Ada Filsuf Perempuan Maka Levelnya Hanya Di Kuriosa Filsuf Yang Hanya Mengkaji Hal-hal Yang Partikular Hal Yang Kecil Misalnya Keluarga Kayak Gitu Bukan Sesuatu Yang Bersifat Metafisika Ontologi Aksiologi Dan Sebagainya Terangkum Dalam Satu Sistem Filsafat Gak Ada Perempuan Yang Pernah Melahirkan Sistem Filsafat Coba Platonismo Plato Mas Yen Paripatetik Aristotle Hikmah Muttalia Mullah Sadra Israqiyah Surawadi Al-Maktul Gak pernah Ada Toko Perempuan Yang Melahirkan Sebuah Sistem Filsafat Yang Utuh Yang Meliputi Karya-karya Baik Filsafat Tinggi Menengah Dan Rendah Filsafat Teoritis Dan Praktis Pertanyaan Paling Hanya Ada Fokus Pada Hal-hal Yang Sifat Sangat Pertanyaan Ini Adalah Sesungguh Ini Adalah Cambuk Bagi Kita Semua Dalam Kewajiban Berpengetahuan Untuk Mencari Siapa Tahu Dalam Sejarah Siapa Tahu Ada Filsup Perempuan Yang bisa digolongkan Sebagai Filsup Sistemik Filsup Sistemik Karyanya Meliputi Semua Isu Filsafat Jadi Satu Kesatuan Isu Filsafat Ontologi Epistemologi Aksiologi Satu Kesatuan Ada Satu Buku The History Of Women Philosopher Itu Sampai Empat Cilid Itu Mungkin Bisa Dibaca Bisa Dicari Di Google Sudah Ada PDF Itmiah The History Of Women Philosopher Itu Mulai Dari Sebelum Masih Sampai Di Kehidupan Kontemporal Setara Ada Juga Tulisan Tulisan Tentang Para Filsup Perempuan Di Dalam Islam Saya Rasa Teman Teman Bis Bis Bisa Bisa Kemudian Punya Slot Khusus Tentang Ini Mengkaji Menampilkan Sosok-sosok Alternatif Para Filsup Perempuan Itu Agar Bisa Kemudian Karena Saya Yakin Bahwa Filsup Perempuan Itu Betul-betul Mewakili Pengalaman Autentik Perempuan Yang Mungkin Sangat Sedikit Diangkat Oleh Laki-laki Gunanya Untuk Apa Kita Menampilkan Satu Diskursus Barulah Diskursus Alternatif Yang Mungkin Berkearifan Lokal Mungkin Nanti Saya Usulkan Kalau Bisa Ada Lembaga Filsafat Yang Dibentuk Nanti Kita Bisa Mengusulkan Salah Satu Kita Bikin Paraktikum Ada Laboratorium Filsafat Misalnya Kita Pergi Ke Masyarakat Baduy Kemudian Kita Melihat Perang Perempuan Di Dalamnya Kemudian Dari Situ Kita Melakukan Penelitian Khusus Dan Mudah-mudahan Saja Kita Bisa Menampilkan Satu Corak Filosofis Kedudukan Perempuan Dan Fungsi Perempuan Dalam Masyarakat Baduy Misalnya Kalau Kita Ingin Lakukan Proses Eksperimentasi Terus Ini Hanya Usulan Saja Saya Bisa Sedikit Membantu Dengan Menjadi Mitra Kalau Misalnya Tengen Tapi Itu Aja Moderator Mudah-mudahan Cukup Penjelasannya Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Kepada Dokter Asyar Atas Pemaparannya Dari Ilmu Yang Benar Benar Mungkin Kita Jarang Untuk Mendengarnya Kita Sudah Beralih Ke Sesi Tanya Jawab Terima Kasih Banyak Juga Ke Teman-teman Yang Ada Di Sini Atas Antusiasnya Dan Masih Setia Untuk Hadir Di Kajian Selesafat Sudah Ada Dua Orang Yang Raise Hand Kita Akan Mempersilahkan Kepada Ibu Isti Untuk Unmute Dan Menyampaikan Pertanyaannya Terima kasih Bapak Doktor Asari Menarik Sekali Memang Saya baru Kali ini Mendengarkan Secara Jelas Dan Tegas Ternyata Semua Bukan Mayoritas Lagi Jadi Semua Filosof Memang Berpikir Bahwa Perempuan Lemah Dan Rendah Termasuk Filosof Muslim Mungkin Terkait Dengan Dekonstruksi Tadi Sekira Para Filosof Ini Kedudukannya Sama Dengan Ahli Fiki Jadi Ulama Ulama Fiki Kita Juga Kan Begitu Mereka Memandang Rendah Pada Perempuan Sehingga Muncul Pemahaman Yang Misoginis Tetapi Kalau Ayat Atau Hadis Yang Misoginis Ini Saya Tidak Setuju Penyebutan Ayat Tapi Kalau Tafsir Misoginis Hadis Dan Ayat Itu Hanya Seperti Misoginis Tapi Sebetulnya Tidak Jadi Saya Kira Kalau Misalnya Dekonstruksi Syariah Yang Di Nasar Hamid Kan Di Syariah Dijadikan Hukum Ketika Dilakukan Dekonstruksi Pendapat Lama Para Ulama Yang Misoginis Ini Tidak Dipakai Jadi Kita Menggunakan Yang Baru Kalau Misalnya Terkait Tengah Tafsir Atau Hadis Kita Bisa Mencari Perbandingannya Dari Hadis Lain Ternyata Nabi Kenapa Melarang Perempuan Keluar Rumah Itu Ternyata Di Suatu Waktu Banyak Perempuan Filosofat Ini Saya Kira Kalau Kita Melakukan Dekonstruksi Itu Hanya Kanter Narasi Saja Bahwa Perempuan Tidak Demikian Tetapi Pendapat Filosofi Sama Dengan Pendapat Ahli Fikih Jadi Akan Tetap Begitu Tidak Bisa Dirubah Dan Itu Salah Satu Kemungkinannya Karena Memang Realitas Masyarakat Di Masa Lalu Perempuannya Memang Kurang Berkualitas Nah Ini Mungkin Ada Sejarahnya Mengapa Perempuan Di Masa Lalu Demikian Tapi Kalau Yang Saya Lihat Di Dalam Al-Quran Sesungguhnya Ada yang Namanya Ratu Balkis Kemudian Ada yang Namanya Siti Mariam Nah Ini Saya Kurang Paham Sejaman Dengan Para Filosofi Yang Mana Ratu Balkis Ini Misalnya Kemudian Siti Mariam Karena Kan Itu Di Saya Kurang Paham Itu Di Abad Berapa Jadi Sampai Ke Yunani Karena Kalau Itu Masa Nabi Sulaiman Kalau Aristoteles Masa Nabi Siapa Karena Itu Sebelum Masa Mungkin Itu Saja Yang Ingin Saya Kemukakan Pak Doktor Asar Terima Kasih Sekali Sangat Memberikan Pencerahan Kepada Saya Yang Selama Ini Memang Saya Hanya Pernah Sedikit Membaca Tentang Filosof Dari Yunani Romawi Yunani Ini Memang Tapi Memang Baru Kali Ini Secara Lengkap Ternyata Sampai Filosof Barat Yang Agak Kesini Kemudian Sampai Ibn Sina Ini Orang Orang Semua Yang Saya Kagumi Tapi Ternyata Pendapatnya Tentang Perempuan Seperti Itu Terima Kasih Assalamualaikum Walaikum Waalaikum Silahkan Dr. Asir Langsung Kayaknya Memang Ini Hanya Masukan Mungkin Lebih tepatnya Nanti Kita Bisa Membuat Apa Namanya Ya Kajian Kajian Atau Yang Kemudian Ingin Menajamkan Topik Ini Topik Sangat Luas Sangat Luas Dan Kemungkinan Besarnya Menyentuh Aspek Logika Interdisipliner Tapi Intinya Faktanya Memang Terjadi Proses Misoginisme Di dalam Misoginisme Dalam Filsafat Sudah Sangat Tegas Penomenanya Ada Pernyataan Pernyataan Filsafat Sudah Sangat Tegas Menentukan Bahwa Memang Mereka Terlihat Misoginis Cuma Saya Tidak Ingin Mengklaim Bahwa Semua Filsaf Saya Memerlukan Pembacaan Lagi Untuk Mengklaim Semua Filsaf Tapi Pada Dasarnya Filsaf Agung Yang Besar Ini Ternyata Pada Tingkat Tentu Sangat Rasional Tapi Ketika Menjabarkan Tentu Perempuan Tolak Ukur Kelaki-laki Itu Menjadi Sangat Dominan Ini Tentu Saja Merupakan Pernyataan Yang Bagi Bagi Yang Menyatakan Bahwa Filsafat Rasional Murni Pasti Bermasalah Pernyataan Kita Ini Pernyataan Para Pembela Filsafat Yang Seperti Itu Menganggap Filsafat Produk Rasional Murni Tidak Tidak Ada Produk Filsafat Itu Kemudian Muncul Dari Tendensi Tendensi Subjektifitas Tantangan Kita Yang Pertama Untuk Membuktikan Bahwa Memang Betul Itu Adalah Mewakili Tendensi Subjektifitas Kelaki-laki Oleh Karena Itu Kita Terapkan Analisis Metode Yang Saya Sebutkan Conteks Of Discopy Dan Conteks Of Justification Supaya Nampak Misalnya Kenapa Hegel Sangat Membela Menganggap Bahwa Pengejauan Tahan Tuhan Dalam Sejarah Dalam Bentuk Kerajaan Itu Karena Dia Memang Kata Mahaguru Yang Saya Dapat Dari Kuliah Hegel Memang Orang Tuhan Itu Bekerja Pada Kerajaan Jadi Wajar Saja Kepentingan Subjektif Itu Pengaruhinya Kenapa Albert Camus Misalnya Salah Seorang Filsuf Eksistensialis Itu Dalam Filsafat Filsafat Menawarkan Pernyataan Penyataan Nihilis Bahwa Yang Kebaikan Tertinggi Adalah Bunuh Diri Misalnya Karena Ternyata Dalam Konteks Obes Kaptenya Albert Camus Mengidap Penyakit TBC Yang Tidak Bisa Disebutkan Jadi Memang Sudah Sudah Sangat Itu Dipengaruhi Sama Penyakitnya Sama Sigmund Poy Dan itu Semua Saya Dengar Dari Kuliah Al-Arayham Yang Kuliah Filsafat Dahulu Itu Nyata Dan Merupakan Fakta Tapi Kita Menawarkan Penafsikan Alternatif Harus Berbasis Fakta Juga Kita Harus Menunjukkan Bahwa Ada Filsuf Filsuf Yang Perempuan Yang Pada Dasarnya Memiliki Kemampuan Mengajari Laki-laki Contoh Konkret Jangan Diangkat Jangan Dikaji Saya Tidak Apakah Disebut Mahaguru Ketika Menjabatan Tentang Para Filsuf Perempuan Tadi Yaitu Aspasia Aspasia Itu Merupakan Filsuf Perempuan Dimana Sokrates Berguru Kepada Dia Aspasia Ini Siapa Aspasia Gagasan Tidak Pernah Kita Angkat Ironisnya Para Perempuan Yang Menggemari Filsafat Saya Tidak Menyatakan Di luar Di sini Pengalaman Objektif Saya Di sini Banyak Menggandungi Gagasan Gagasan Filosofis Dari Para Filsuf Laki-laki Yang Ketika Ditelusuri Memiliki Pandangan Misoginis Terhadap Perempuan Aspasia Siapa Kita Tidak Tau Aspasia Itu Siapa Kita Tidak Tau Padahal Itu Merupakan Tempat Sokrates Menimba Ilmu Tempat Sokrates Menimba Ilmu Siapa Itu Aspasia Bayangkan Sokrates Menimba Ilmu Ke Dia Jangan Orakel Itu Aspasia Itu Itu Misalnya Contoh Jadi Pengalaman Kita Menunjukkan Secara Menunjukkan Bahwa Secara Historis Ada Jejak-jejak Para Pilsu Perempuan Yang Agung Yang Sebenarnya Ditutupi Ketika Kita Berbicara Tentang Peradaban Islam Kok Para Matematikawan Awal Dari Islam Kok Ditutupi Tidak Ada Dalam Sejarah Matematika Ketika Diajakan Di SMA Ditutupi Kenapa Ada Kepentingan Di situ Kenapa Itu Ditutupi Jadi Tidak Dialaborasi Kita Pun Sebagai Perempuan Maksudnya Kita Semua Itu Tidak Mengangkat Itu Maksud Saya Cobalah Untuk Melakukan Upaya Investigasi Tentang Instruktif Jadi Apa yang Kita Nyatakan Itu Ada Jejak Dalam Fenomena Sehingga Kita Bisa Kategorikan Ini Penyataan Ilmiah Karena Basis Fakta Itu Itu Kerjaan-kerjaan Yang terberat Jadi Harus Ada Analisis Histori Harus Ada Pembongkaran Dalam Sistem Berfikirnya Dan Sebagainya Itu Ada Metodenya Kan Ini Cuma Satu Kali Pertemuan Tidak Mungkin Kita Mungkin Dibutuhkan Satu Dua Tiga Empat Pertemuan Baru Kita Bisa Lakukan Langkah-langkah Berikutnya Langkah-langkah Kerja Berikutnya Saya Pikir Itu Bu Dari Saya Silahkan Yang lain Baik Pada Ibu Isti Semoga Mendapat Poin-poin Atas Pertanyaannya Kita Beralih Berseling Ke pertanyaan Yang Ada Di Kolom Dari Taufik Hidayat Bagaimana Filosof Memandang Evolusionis Dan Memandang Neuroscience Silahkan Dokter Asyar Untuk Menjawab Bagaimana Filosof Memandang Evolusionis Dan Memandang Neuroscience Oke Sebenarnya Ini Apa Namanya Lagi Ini bukan Topik Sebenarnya Bukan Topik Filosof Neuroscience Dan Apa Tadi Satu Itu Bukan Topik Kita Kali Ini Tetapi Hubungannya Itu Bersifat Dinamis Juga Konfigurasinya Banyak Ada Konfliktual Contoh Misalnya Contoh Mahaguru Kita Ketika Bawakan Materi Tentang Neuroteologi Di Makassar Itu Menjelaskan Ada Dua Paradigma Di Dalam Neuroteologi Paradigma Pertama Bahwa Tuhan Itu Produk Otak Paradigma Kedua Bahwa Tuhan Yang Kemudian Menciptakan Otak Pandangan Itu Bersifat Konfliktual Karena Satu Menyata Bahwa Tuhan Itu Merupakan Hasil Dari Regulasi Fisiologis Kimiawi Fisikawi Di otak Contoh Konfit Istilah Godspot Itulah Godspot Sering Diungkap Dengan Sendirinya Kita Meyakini Kesimpulannya Adalah Pada Datangnya Tuhan Itu Konstruksi Otak Manusia Relasinya Relasinya Konfliktual Disini Tetapi Sayangnya Saya Tidak Mendapatkan Penjelasan Lebih Rinci Dari Mahaguru Tentang Paradigma Kedua Bahwa Tuhan Menciptakan Otak Dari Sudut Pandang Neurologi Saya Kurang Paham Tepatnya Karena Mahaguru Menjelaskannya Dengan Istilah Teknis Di otak Saya Yakin Dia Paham Saya Tidak Faham Tapi Antara Dua Paradigma Sifatnya Konfliktual Sifatnya Saling Menegasi Satu Sama Lagi Satu Mendekadasi Tuhan Sebagai Produk Otak Saja Jadi Sebenarnya Yang Maha Mencipta Itu Yang Manusia Bukan Tuhannya Kalau Ada Operasi Otak Itu Dipotong Hilang Pula Kesadaran Ketuhanan Itu Itu Kata Yang Satu Ini Dua Topik Tapi Dijawab Aja Dikit Evolusionisme Sama Aja Juga Evolusionisme Ada Konfliktual Ada Ada Oke Silahkan Terima kasih Banyak Dokter Asyar Kita beralih lagi Ke Para hadirin Yang sudah Raise hand Kami Persilahkan Kepada Bapak Ridwan Muhammad Bisa Meng-unmute Dan Menyampaikan Pertanyaannya Assalamualaikum Selamat malam Pertama Pertama Saya Mungkin Ingin memberikan Saran Juga Tentang Yusuf Perempuan Yang Pernah Bahas Era Klasik Mengenai Sipati Maka Lupa Lupa Ingat Mungkin Nanti Bisa kita Elaborasi Lagi Mengenai Klasik Kemudian Mengenai Feminisme Sebagai Way of Life Saya menanggap Feminisme Sebagai Way of Life Adalah Upaya Bagi Perempuan Untuk Memperjuangkan Harinya Untuk Memperjuangkan Kesetaraannya Dari Diskriminasi Yang Sepatnya Pasiastis Namun Mungkin Kita bisa Belajari Feminisme Dari Tokoh Yang Paling Terkenal Seperti Simon Bufa Dan Karyanya Second Sex Terus Juga Ada Non-Suppressor Dan Lain-lainnya Bahkan Michel Foucault Juga Pernah Mengulas Mengenai Feminisme Dan Kita Lihat Aktifis Di Indonesia Sendiri Bahkan Di Dunia Sendiri Sekarang Memang Sudah Marah Memperjuangkan Hak Perempuan Seperti Setiap Hari Perempuan Dunia Seperti Aktifis Di Bandung Sudah Putin Setiap Tahun Untuk Melaksan Analisis Namun Yang Ingin Saya Teranggapi Dan Kertisi Sebetulnya Para Aktifis Feminisme Ini Sendirung Seringkali Mungkin beberapa Tidak semuanya Sendirung Jatuh Pada Feminisme Yang Radikal Dalam Artian Feminisme Radikal Ini Bukan Bukan Ia Hanya Bertujuan Untuk Memperjuangkan Kesetaraan Dan Hak-haknya Tapi Sendirung Menginginkan Dominasi Perempuan Begitu Secara Matriatis Seakan Perempuan Itu Perdu Mendominasi Itu Yang Kadang Jadi Salah Kata Yang Pada Akhirnya Dalam Kasus-kasus Ini Terjadi Seakan Ada Nuansa Post-truth Yang Mungkin Logika Valasi Juga Yang Senderung Tergeneralisasi Terhadap Tindakan 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 Seksisme Yang Bahkan Jadi Alasan Untuk Menhakim Sendiri Kepada Penintas Atau Pelaku Kerasan Seksual Kemudian Yang Juga Marat Di Kalangan Aktifis Feminis Ini Juga Budaya Ini Yang Kita Mungkin Kita Dengar Mengenai Cancel Carter Ya Salah Satunya Seperti Contohnya Yang Saya Temui Sendiri Adalah Bahwa Seringkali Aktifis Feminis Ini Sangat Mengutip Michel Foucault Untuk Menunjang Argumen Feminis Tapi Ketika Mengetahui Bahwa Michel Foucault Ini Juga Sebagai Penyintas Juga Punya Kasus Melakukan Kerasan Seksual Seringkali Malah Diabaikan Nah Malah Dibuang Begitu Saja Hal Ini Kadang Menurut Saya Jadi Terkesan Kontraproduktif Itu Aja Ustaz Mohon Tantapannya Terima Langsung Aja Oke Di dalam Batang Tubuh Feminisme Sebagai Sebuah Ilmu Itu Sebenarnya Perseteruan Juga Ada Di kalangan Mereka Pertentangan Di kalangan Mereka Juga Ada Kalau Mau Menyederhanakannya Dalam Diskursus Sientifik Maka Ada Dua Aja Yang Berhentangan Di dalam Batang Tubuh Feminisme Pertama Feminisme Yang Autoritarian Yang Sama Aja Dengan Dia Mengkritisi Tapsir Misobinus Laki-laki Daripada Satu Yang Sama Dia Melakukan Metode Serupa Misalnya Pengalaman Perempuan Barat Anda Menjadikan Sebagai Pengalaman Seluruh Perempuan Jadi Ada Tendensi Autoritarianisme Di Dalam Yang Ingin Melegalkan Bahwa Pengalaman Pengalaman Khusus Perempuan Barat Perempuan Kulit Putih Itu Hendak Dijadikan Sebagai Pengalaman Pengalaman Autentik Seluruh Perempuan Sehingga Perempuan Perempuan Yang Terbelakang Harus Mengikuti Pengalaman Perempuan Perempuan Kulit Putih Nah Misalnya Contohnya Banyak Feminisme Kelompok Pertama Misalnya Feminisme Liberal Feminisme Radikal Yang Kita Bilang Feminisme Marxis Dan Sebagian Lainnya Pandangan Lain Itu adalah Pandangan Yang Menyatakan Bahwa Kita Tidak Bisa Kemudian Menjadikan Pengalaman Autentik Perempuan Khusus Senyak Kulit Putih Itu Dijadikan Kemudian Sebagai Pengalaman Universal Seluruh Perempuan Makanya Saya Berada Pada Posisi Ini Contoh Misalnya Perempuan Feminisme Postkolonial Feminisme Postkolonial Adalah Feminisme Yang Berusaha Membongkar Hegemoni Feminisme Feminisme Yang Autoriter Itu Tadi Feminisme Feminisme Yang Positivistik Itu Tadi Namanya Feminisme Postkolonial Tetapi Menurut Mahaguh Kita Ustaz Jalal Tujuan Semua Dari Mereka Itu Sama Pada Dasarnya Seluruh Aliran Feminisme Di Buku Catatan Kan Jalal Itu Dengan Degas Mahaguh Kita Menyatakan Seluruh Tujuan Feminisme Sama Yaitu Ingin Mengangkat Harta Dan Martabat Perempuan Feminisme Radikal Itu Sebagai Male Clone Cloning Laki-laki Jadi Kalau Laki-laki Bisa Binaraga Dia Juga Ada Gitu Jadi Male Clone Dan Fatal Kesimpulan Dari Feminisme Radikal Karena Menganggap Persoalan Utama Keterpindasan Perempuan Itu Laki-laki Jenis Kelamin Itu Bahaya Itu Karena Kami Yang Jadi Persoalan Bukan Sistem Tapi Kami Secara Biologis Jadi Persoalan Bisa Bedain Kami Sebagai Biologis Dan Sistem Patriarki Jadi Kalau Sistem Patriarki Tidak Semua Laki-laki Menyepakati Sistem Patriarki Tapi Kalau Kami Secara Biologis Jadi Problem Berarti Semua Laki-laki Jadi Problem Mungkin Mereka Kemudian Beramei-amei Tidak Ingin Menikah Memperhatikan Lesbianisme Karena Laki-laki Adalah Persoalan Dan Itu salah satunya Tapi Bagi saya Yang paling Saya Ikuti Yaitu Feminisme Postkolonial Feminisme Yang Mengakui Kemajemukan Ekspresis Perempuan Dalam Lokalitasnya Masing-masing Dan Tidak Boleh Lokalitas Itu Kemudian Dianggap Sebagai Watak Perempuan Secara Umum Misalnya Feminisme Perempuan Sunda Ya Janganlah Diterapkan Sama Feminisme Perempuan Ambon Jauh Sekali Bedanya Apalagi Papua Jadi Masing-masing Lokalitas Itu Memiliki Kearifan Lokal Masing-masing Tentang Kedudukan Perempuan Itu Nah Itulah Yang harus Diangkat Dan Dijadikan Wacana-wacana Alternatif Jadi Kita Seperti Bisa Oh Kalau Misalnya Saya ingin Ketimur Ingin Tahu Perempuan Sana Saya Baca Buku-buku Yang Berbasis Atas Penelitian Penelitian Perempuan Itu Jangan Mindset Feminisme Liberal Terus Datang Ke Masyarakat India Yang Patuh Sama Suaminya Itu Pasti Terpindas Apalagi Peminis Radikal Kita Pakai Patuh Sama Suami Bahaya Nah Oleh Karena Itu Feminisme Postkolonial Memberikan Ruang Sebesar-besarnya Bagi Banyaknya Wacana Tentang Esensi Perempuan Esensi Perempuan Muslim Esensi Perempuan Ini Banyak Karena Dia Mengakui Ragam Wacana Dan Keseluruhnya Benar Berdasarkan Pengalaman Kearifan Lokalnya Masing-masing Bagi Bagi Saya Itu Pendekatan Jauh Lebih Humanis Karena Pengalaman Ketendidasan Perempuan Meski Sifatnya Umum Tapi Aksentuasinya Lokal Pendekatannya Lokal Gitu Gak Sama Bahkan Satu keluarga Mungkin Gak Sama Antara Satu keluarga Tidak Sama Oleh Karena Itu Bagi Saya Kita Selektif Dalam Memilah Kelompok Peminis Ini Selektif Dan Kita Harus Membuat Wacana Alternatif Untuk Mewakili Ini Kita Juga Kalau Kemudian Perempuan India Relah Apa Namanya Relah Tidak Bekerja Demi Kepentingan Keluarga Relah Mengasuh Anak Apa Itu Masalah Bahkan Pada Tingkat Terkentu Kadang Apa Dikerasi Dalam Tanda Kutip Apa Itu Masalah Bagi Saya Itu Konteks Jadi Pilah Banyak Aliran Feminisme Tapi Kita Harus Mengambil Yang Pas Dengan Kehidupan Kita Atau Paling Tidak Kita Menciptakan Sendiri Di Semua Misme Teman Teman Yang Kemudian Berfokus Pada Wacana Wacana Ini Sedapat Mungkin Bisa Meningkatkan Aktivismenya Kedalam Penelitian Penelitian Ilmiah Berbasis Lokal Saya Misalnya Seroja Bisa Membuat Projek Untuk Esensi Perempuan Sunda Siapa Tahu Penelitian Ilmiah Saya Yakin Di Bandung Banyak Orang-orang Yang Hebat Secara Metodologi Oke Terima kasih Mbak Terima kasih Terima kasih banyak Dokter Asyar Atas jawabannya Kita beralih Ke pertanyaan yang ada Di Zoom chat Dalam Teks-teks agama Banyak Perinah Atau Representasi Yang sepertinya Ditujukan kepada Laki-laki saja Setidaknya Ketika Menggunakan Kata ganti Bahkan Tuhan Kadang Menggunakan Laki-laki Sebagai Kata ganti Dirinya Apakah Ini penanda Laki-laki Mendominasi Agama Dan Filsafat Mengapa Demikian Apa Latar Belakangnya Mohon Penjelasan Silahkan Dokter Asyar Kalau Kata ganti Kata ganti Saya serahkan Sama Ketua PT Itu juga Yang paling Menguasai Al-Quran Dan Saya tidak Menguasainya Maksudnya Ini kan Sebenarnya Berbicara Tentang Pertanyaan Ini Sebenarnya Ingin Menguat Persoalan Tentang Relasi Perempuan Dengan Tafsir Agama Tafsir Tafsir Kebanyakan Diproduksi Dan Misogini Setelah Perempuan Tidak Tidak Berpihak Pada Perempuan Tafsir Tafsir Pemukulan Dan Sebagaimana Kenapa Tuhan Menggunakan Kata ganti Laki-laki Waduh Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Menjawab Ini Saya Serahkan Mungkin Moderatul Sarsadilla Bisa Mencerahkan Sedikit Kepada Yang Mulia Ketua PP Untuk Menjawab Mohon Maaf Saya Pernanya Tadi Saya Mohon Maaf Penjelasan Kalau Sudah Main Kesitu Saya Sadar Diri Tidak Sanggup Sarsad Juga Bukan Di posisi Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Atau Mudah Kan Kuliah Di Iran Mesti Tau Ladi Tidak Tau Kenapa Ya Oke Tidak Apa Mungkin Ini Bakalan Kip Dan Dino Tidak Dulu Ya Pertanyaannya Kita Beralih Ke Yang Sudara Ishen Persilakan Kepada Ibu Hadija Khas Bulah Bisa Dianmute Dan Menyampaikan Pertanyaannya Terima kasih Kedengeran Suara saya Kedengeran Bu Siap Ya Kedengeran Jelas Terima kasih Ini Pencerahannya Ustad Asar Ya Bu Saya Sebenarnya Kedua kalinya Mendengar Tentang Paparan Perempuan Dalam Filsafat Begitu Pandangan-pandangan Para Filosof Ini Begitu Miris Tentang Ini Tentang Perempuan Ini Saya Sampai Sudah Dapat Chat Kenapa Kajiannya Ada Chat Di WSA Kajiannya Tentang Mendiskreditkan Perempuan Katanya Tapi Apapun Yang Sudah Dipaparkan Itu Sudah Realitas Pandangan-pandangan Filosof Terhadap Perempuan Tapi Sebenarnya Pada Dasarnya Gerakan Feminis Ini Untuk Meningkatkan Derajat Perempuan Sebenarnya Intinya Tapi Di Eropa Jadi Tujuan mereka Sebenarnya Mulia Ingin Mendobrak Pemikiran-pemikiran Para Filosof Dulu Sayangnya Mereka Tidak Jadi Karena Menginikan Dalam Kenyatannya Itu Malah Sebaliknya Malah Sebaliknya Banyak Perempuan Yang Jatuh Dan Tidak Membuat Mereka Menjadi Naik Martabat Kalau Saya Bergaul Misalnya Dengan Misalnya Kata Ustaz Tadi Bagaimana Wacana Alternatifnya Sayangnya Misalnya Banyak Pemikiran-pemikiran Perempuan Dalam Islam Itu Juga Tidak Begitu Diterima Sama Barat Sama Feminis Feminis Di Barat Juga Karena Yang Mereka Tahu Biasanya Itu Pemikiran-pemikiran Dalam Saudara-saudara Kita Orang-orang Sunni Dan Pemikiran-pemikiran Juga Banyak Hadis-hadis Yang Tidak Mengangkat Derajat Perempuan Itu Sayangnya Jadi Mereka Juga Tidak Menerima Pemikiran-pemikiran Yang Dikemukakan Sama Saudara-saudara Kita Sedangkan Mereka Juga Kadang Bukan Juga Itu Juga Jadi Masalah Boro-boro Mereka Menerima Pemikiran-pemikiran Perempuan Dalam Islam Sudah Islam Fobia Dulu Jadi Itu Juga Membuat Tidak Ada Pencerahan Buat Mereka Misalnya Saya Pengalaman Bisa Bergaul Dengan Perempuan-perempuan Iram Itu Sangat Jauh Berbeda Pemikirannya Dengan Misalnya Perempuan-perempuan Yang Dari Misalnya Dari Tunisia Dari Saudi Dari Mesir Jadi Mereka Kan Pemikirannya Yang Diambil Itu Dari Misalnya Dari Sunni Juga Itu Tidak Juga Diri Memberikan Pencerahan Kebanyakan Sebenarnya Kalau Pemikiran-pemikiran Misalnya Dari Dari Ahlubah Itu Banyak Sangat Mencerahkan Tapi Kita Mungkin Kurang Misalnya Apalagi Dalam Bahasa Indonesia Kan Kurang Ada Kajian-kajian Yang Intens Terhadap Pemikiran-pemikiran Seperti Itu Jadi Belum Memberikan Pencerahan Juga Kalau Saya Bergaul Misalnya Dengan Orang-orang Iran Sangat Jauh Berbeda Pemikiran-pemikirannya Dan Dalam Kehidupan Sehari-harinya Jadi Mereka Berbeda Dengan Perempuan-perempuan Arab Yang Lain Itu Yang Saya Alami Itu Berpengaruh Juga Sebenarnya Pada Pijakan Mereka Misalnya Situasi Di Iran Perempuan-perempuan Di Iran Itu Berbeda Dengan Perempuan-perempuan Di Negara-negara Arab Itu Sangat Berbeda Jauh Berbeda Pemikiran-pemikiran Juga Berbeda Dan Dalam Kehidupan Sehari-hari Juga Berbeda Ketika Saya Mempelajari Dan Berdiskusi Dengan Mereka Mereka Punya Pijakan Yang Kuat Terhadap Pemikiran-pemikiran Misalnya Yang Dari Persia Misalnya Mertada Mutahari Dan Selevelnya Jadi Mereka Punya Pencerahan Yang Sangat Baik Tentang Perempuan Itu Mempengaruhi Juga Sebenarnya Apa Pemikiran-pemikiran Dalam Misalnya Pemikiran Perempuan Dalam Ahlul Baid Kalau Misalnya Kita Setuju Tadi Ustaz Asar Misalnya Mengkaji Juga Pemikiran Perempuan Dari Nah Itu Saya Usul Pada Ustaz Asar Mungkin Perlu Dijadikan Apa Ya Kita Kedepannya Modul Gitu Untuk Mengkaji Gimana Si Uluri Haram Itu Memandang Perempuan Gitu Nah Saya Setuju Misalnya Itu Sebagai Bacana Alternatif Sebagai Bacana Alternatif Terus Kita Bisa Menciptakan Sendiri Tadi Kemudian Berbasis Lokal Saya Setuju Itu Jadi Kita Juga Bisa Misalnya Nanti Mengumpulkan Pemikiran Pemikiran Yang Misalnya Berbasis Al-Quran Hadis Dengan Bacana Yang Lain Dengan Perspektif Yang Lain Sehingga Bisa Memberikan Pencerahan Baik Untuk Kita Disini Dan Pemikiran Pemikiran Feminis Feminis Jadi Memberikan Bacana Yang Lain Jadi Bisa Menjawab Kegaluan Banyak Perempuan Untuk Menahan Pemikiran Filosof Yang Dari Seperti Yang Sudah Sudah Lama Itu Jadi Kerja Besar Kita Saya Setuju Tadi Misalnya Berbasis Lokal Berbasis Data Saya Setuju Sekali Karena Itu Banyak Memberikan Pemikiran Alternatif Untuk Mencegah Berbagai Macam Dalam Feminisme Itu Terima Kasih Terima Terima Kasih Moderator Yang Cantik Ini Silahkan Dokter Asyar Ya Itu Nanti Kerja-kerja Kita Itu Kerja-kerja Intelektual Kita Ini Akan Dikoordinasi Oleh Ketua PP Ya Nanti Kalau Pandemi Merda Dan Kami Kemudian Dipanggil Oleh Mahaguru Menghadap Ke Makam Nanti Kita Bisa Mendiskusikan Lebih Lanjut Langkah-langkah Kerja Bagaimana Modulnya Dan Sebagainya Saya Ini Belum Dipanggil Dipanggil Ustaz Sam Saya Itu Percaya Bahwa Orang Soleh Itu Saya Misalnya Gak Datang Kesana Sampai Hari Ini Pastikan Anda Dipanggil Jauh Jauh Seperti Antum Saya Sependapat Banyak Dengan Ibu Ada Dua Lapis Sebenarnya Tantangan Perempuan Itu Dan Itu Berat Sekali Makanya Saya Mengatakan Bahwa Penindasan Terhadap Perempuan Itu Kerjaannya Berat Sangat Berat Pertama Dia Harus Meluruskan Dulu Sistem Berfikir Sistem Pengetahuan Yang Kemudian Dianggap Merugikan Perempuan Di Semua Level Ilmu Agama Dan Sebagainya Kalau Kalau Sudah Dilakukan Dan Dia Melakukan Upaya Menciptakan Menciptakan Wacana Alternatif Tantangan Berikutnya Realitas Sosialnya Ketika Hal Itu Ingin Disosialisasikan Ke Masyarakat Kita Penentangannya Luar Biasa Lagi Karena Itu Akan Menentang Kemapanan Kata Mahaguru Kalau Tidak Salah Dia Mengatakan Musuh Pertama Yang Dihadapi Perempuan Itu Adalah Perempuan Sendiri Musuh Pertamanya Dimanjakan Oleh Sistem Belum Lagi Kita Berhadapan Dengan Resim Yang Maha Kuat Itu Resim Patriarki Nah Salah Satu Strateginya Salah Satu Strategi Bagi Saya Adalah Jangan Berkonsentrasi Pada Feminisme Pemisme Yang Sudah Ada Sudah Mapan Kayak Feminisme Liberal Karena Memakai Kata Feminisme Saja Itu Problematik Di Indonesia Apalagi Ketemu Dengan Yang Bercorak Agamis Oh Masalah Apalagi Teori Gagasan Gagasanya Oleh Tanya Itu Bagi Saya Kita Sedapat Mungkin Membuat Bacana Alternatif Berbasis Karipan Lokal Itu Sanya Entah Amu Namanya Feminisme Apat Mau Pake Katalinisme Boleh Atau Tidak Boleh Itu Tapi Itu Melewati Penelitian Ilmiah Supaya Gerget Itu Jauh Lebih Kuat Gerget Bisa Analisis Teks Analisis Lapangan Observasi Langsung Dan Kemudian Kita Bisa Mengolah Datanya Bersama Sama Dengan Berbagai Disiplin Ilmu Terlibat Di Dalam Saya Bisa Menyumbang Dari Perspektif Kompetensi Saya Sebagai Sosiolog Kalau Agama Kasih Ustaz Mifta Atau Ketua Dari Perspektif Apa Perubahan Negara Sosial Bisa Dikasih Ustaz Ketua Bisa Kasih Masukan Kayak Gimana Jadi Kita Terlibat Kolektif Bersama Tidak Satu Orang Misalnya Percontohan Pertama Anggap Masyarakat Baduy Dululah Percontohan Pertama Itu Sifatnya Agak Murni Belum Terkontaminasi Dengan Sistem Nilai Terutama Baduy Yang Dalam Itu Saya Pernah Membuat Training Filsafat Di Makassar Mengajak Anak Anak Training Itu Ke Bandung Karena Qiblat Intelektual Saya Di Bandung Ketua Baru Kita Sampai Rame Membuat Projek Penelitian Filsafat Di Masyarakat Baduy Itu Bisa Jadi Jurnal Nanti Bu Hadija Yang Atur Internasional Itu Jawaban Saya Siap Saja Untuk Diajat Untuk Bersama Berkolaborasi Untuk Membuat Penelitian Menjadi Karya Terbesar Ijabi Dan Juga Melanjutkan Karya Mahaguru Karena Mahaguru Juga Meninisiasi Undang-Undang Tentang Perempuan Di DPRRI Apalagi Itu Silahkan Terima kasih Banyak Dokter Asyar Atas Jawabannya Kita Beralih Ke Pertanyaan Yang Ada Di Zoom Ket Dokter Asyar Kalau Kemudian Socrates Berguru Pada Seorang Perempuan Kenapa Ada Bahasanya Seorang Penunggang Kuda Sejati Adalah Yang Bisa Menakluk Kudanya Itu Juga Pusing Saya Satu Sisi Gurunya Perempuan Tapi Kata Mahaguru Itu Sebenarnya Ditujukan Kepada Istrinya Itu Ditujukan Kepada Istrinya Sebenarnya Jadi Kata Socrates Kalau Engkau Mendambakan Seorang Istri Yang Sesuai Dengan Keinginanmu Sesuai Dengan Itu Cinta Apa Sesuai Yang kita Inginkan Maka Bersyukurlah Kalian Tetapi Kalau Anda Mendapatkan Istri Yang Dalam Tanda Kutip Tidak Kalian Inginkan Entahlah Prosesnya Kayak Apa Pokoknya Jadi Istri Aja Dan Terjebak Disitu Maka Jadilah Filsuf Socrates Waktu Saya Posting Di Facebook Itu Banyak Yang Komentar Ke Saya Saya Filsuf Saya Filsuf Saya Filsuf Jadi Saya Filsuf Saja Supaya Bahagia Mengerti Socrates Kenapa Karena Bukanlah Penunggang Kuda Yang Baik Kalau Tidak Mampu Menalukan Kuda Seliar Apapun Kuda Itu Itu Saya Ingat Betul Pernyataan Mahaguru Itu Tahun Berapa Ya Filsafat Itu Dia Mengatakan Begitu Ketika Bahas Socrates Hebat Kalau Mahaguru Menjelaskan Socrates Yang Kita Tidak Banyak Tau Yang Termasuk Tadi Pertanyaan Ini Mengarah Ke Pembahasan Lain Kayaknya Gitu Itu Wurusan Keluarga Itu Way of Life Teknik-teknik Berbahagia Di dalam Keluarga Yang Pasangannya Tidak Diharapkan Kayak Itu Judulnya Caranya Ikutilah Cara Socrates Itu Mbak Oke Terima kasih Banyak Dokter Asyar Dan Sepertinya Banyak Poin-poin Yang Kepi Di Kajian Kali Ini Semoga Bisa Dipertimbangkan Untuk Dibahas Untuk Sesi Kedepannya Kita Beralih Kepada Yang Sudah Raise Hand Mungkin Ini Bakalan Jadi Pesitanya Jawab Akhir Kepada Kaka Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Tanyaannya Mohon Langsung Kedepoin Terima kasih Moderator Juga Terima kasih Saya Hanya Mau Bertanya Dua Hal Pertama Kenapa Tadi Semua Argumentasinya Ustadz Itu Dirujuk Pada Laki-laki Tidak Ada Satupun Argumentasinya Ustadz Itu Tentang Filosof Perempuan Yang Dikutip Semua Laki-laki Tidak Ada Yang Perempuan Yang Kedua Filosofat Feminisme Itu Artinya Filosofat Itu Jadi Punya Jenis Kelamin Filosofat Itu Sendiri Laki-laki Filosofat Feminisme Itu Filosofat Perempuan Jadi Filosofat Itu Dia Punya Jenis Kelamin Sedangkan Kalau Kita Masuk Filosofat Sosiologi Filosofat Manusia Orientasi Filosofat Itu Jelas Nah Ketika Kita Masuk Filosofat Feminisme Atau Filosofat Perempuan Berarti Ada Dua Ada Filosofat Sebagai Pandangan Hidup Dan Filosofat Sebagai Pandangan Hidup Perempuan Apakah Memang Harus Dipisah Ustadz Begitu Saja Terima Kasih Jawab Langsung Yang pertama Kenapa Tidak ada Perempuan Karena Saya belum Menemukan Pandangan Filosof Perempuan Yang Merendahkan Perempuan Yang Saya Kutip Tadi Pandangan Filosof Merendahkan Perempuan Kebetulan Tidak ada Filosof Perempuan Yang Merendahkan Perempuan Saya Angkat Gambar Pernyataan Itu Sebagai Data Bahwa Ini Problem Karena Ada Filosof Yang Berpandangan Seperti Itu Tentang Perempuan Itu Pertama Yang Kedua Saya Sebenarnya Juga Mengalami Goncangan Pada Awalnya Saya Pikir Filsafat Itu Ilmu Tak Berkelamin Saya Pikir Filsafat Itu Pernyataan Ganggasan Ganggasan Itu Semua Pernyataan Ganggasan Itu Tidak Dipengaruhi Subjektifitas Berbasis Jenis Kelamin Awalnya Saya Gitu Mbak Waktu Belajar Filsafat Awal-awal Itu Saya Pikir Ketika Berbicara Tentang Manusia Hewan Rasional Maka Itu Juga Melingkupi Laki-laki Dan Perempuan Tapi Dalam Perjalanannya Saya Tidak Ingin Ketika Saya Kemudian Menekuni Apa Wacana-wacanya Sosial Berbasis Kiri Berbasis Sangat Kritis Gitu Ya Yang Bermasalah Dan Itu Dalam Penelitian Ilmi Itu Adalah Data Data Dan Ketika Saya Telusuri Data Berubah Problem Yang Kemudian Saya Telusuri Wacananya Secara Khusus Memang Ternyata Itu Menjadi Konsen Para Filsup Juga Bukan Cuma Filsup Laki-laki Tapi Juga Perempuan Itu Sampai Timbullah Pernyataan Itu Bahwa Pernyataan Pernyataan Para Filsup Besar Itu Sampai Daktanya Lebih Banyak Mewakili Pengalaman Otentik Laki-laki Dibanding Perempuan Saya Pada Awalnya Tidak Ingin Filsupat Itu Berwajah Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki Itu Enak Kalau Begitu Tapi Ternyata Pada Kenyataannya Tidak Seperti Itu Dan Itu Problem Saya Mengatakan Itu Halusinasi Ada Faktanya Dan Sebagai Ilmuwan Kita Harus Fokus Ke Fakta Dimanding Gagasan-gagasan Yang Tidak Berbasis Fakta Itu Masalahnya Jadi Itu Yang Kemudian Mendasari Saya Untuk Menawarkan Gagasan Bahkan Jangankan Itu Mahaguhu Sudah Menjelaskan Dengan Sangat Tegas Problematika Relasi Gender Itu Di Psikologi Sehingga Psikologi Juga Berjenis Kelamin Akhirnya Tapi Yang dimaksud Berjenis Kelamin Itu Sebenarnya Pada Dasarnya Upaya Pemberontakan Upaya Menghapus Egemoni Upaya Membaskan Diri Upaya Untuk Melepaskan Diri Dari Keterkindasan Dan Itu Mulia Tidak Mungkin Tidak Mulia Apa Yang Dilakukan Para Peminis Pada Tingkat Tentu Mulia Meskipun Kadang-kadang Kita Tidak Menyepakati Caranya Cara-caranya Itu Yang Tidak Sesuai Dengan Basis Karifan Lokal Kita Misalnya Contoh Amina Wadud Yang Kemudian Menolokkan Satu Khususan Fiki Yang Perempuan Bisa Jadi Imam Contoh Misalnya Kemudian Ada Video Ada Fotonya Mempraktekan Salat Jamaah Perempuan Imam Dan Kadang Meskipun Kita Tidak Sepakat Tapi Spiritnya Kita Berusaha Berempati Dulu Sebelum Menghakimi Kalau Saya Sebenarnya Ingin Menutup Mata Saya Dari Adanya Pergulatan Berbasis Jenis Kelamin Di ilmu-ilmu Tapi Ternyata Ada Mungkin Karena Apa Mungkin Karena Mobilitas Perempuan Di bidang Keilmuwan Itu Sangat-sangat Tinggi Mereka Sudah Sangat Cerdas Mereka Masuk Ke Semua Lini Dan Kemudian Ketika Dia Mengkritisi Beberapa Berbagai Wacana Yang Kelihatan Bias Gender Dia Kemudian Dimusuhi Mungkin Ini Pernah Nonton Filmnya Mary Marie Curie Itu Kementara Sekali Marie Curie Dianggap Menuhi Banyak Tantangan Dalam Pergulatan Kehidupannya Bahkan Sebentar Saya Anukan Satu Ini Para ilmuwan Bukan Filosof Lagi Ada Ada Ilmuwan Di Misalnya Anne-Marie Van Shurman Anne-Marie Van Shurman Ini Perempuan Yang Ada Di Awal Abad Ke-17 Dia Ingin Sekali Ikut Belajar Di Universitas Ultra Tapi Tidak Dizinkan Masuk Karena Dia Perempuan Akhirnya Dia Belajar Itu Dengan Melewati Di Balik Kirai Itu Saking Universitas Pada Zaman Itu Tidak Mengizinkan Perempuan Menuntut Ilmu Itu Menjadi Pada Anne-Marie Van Shurman Di Awal Abad Ke-17 Kemudian Elena Kurnaro Pistovia Itu Salah Orang Saintis Perempuan 16 78 Itu Membuat Evo Universitas Indonesia Itu Karena Sedan Disertasinya Di Hari Dihadiri 20.000 Orang Tidak Pernah Terjadi Itu Di Zaman Itu Dimana Perempuan Sangat Dihinakan Dianggap Bekerjaan Utamanya Hanya Begitu Saja Bukan Otak Elena Kurnaro Pistovia Membuktikan Bahwa Perempuan Juga Hebat Dalam Karya Akademik Bayangkan Dihadiri 20.000 Orang Kemudian Ada Yang miris Namanya Laura Bassi Laura Bassi Itu Hidup Di Tahun 1732 Dia 49 Kali Di Sidang Doktoral Bayangkan Coba Di Uji 49 Kali Hanya Karena Profesornya Tidak Percaya Bahwa Perempuan Bisa Begitu Bisa Dibayangkan Itu Kita Kan Paling tinggi Kalau Doktoran Mungkin Hanya Sampai Berapa Kali Ya Empat Lima Kali Sidang Itu Laura Bassi Menghadapi 49 Kali Sidang Hanya Karena Lima Profesor Penguji Tidak Percaya Bahwa Ini Bisa Keluar Dari Otak Seorang Perempuan Dia Mempertangkan Disertasinya Selama Sebulan Mempertangkan Disertasikan Satu hari Ini Sebulan Mempertahankan Disertasi Itu Kan Gila Itu Laura Bassi Seorang Sainis Yang Luar Biasa Ada Lagi Emil Chatele Seorang Sainis Dari Perancis Itu Ditolak Sebagai Anggota Akademik Royal The Science Di Paris Kenapa Karena Dia Perempuan Ada Perempuan Magritte Cavendish Seorang Perempuan Dari Inggris Itu Ditolak Juga Dimasuk Kepada Royal Society Of London Jadi Tolak Karena Perempuan Itu Kisah-kisah Para Sainis Perempuan Yang Mengalami Penindasan Seperti Itu Fakta Nyata Itu Tidak Bisa Dihindari Itu Toko-toko Yang Mengalami Pemasaran Belum Hipatia Yang Diburuh Jadi Tugasnya Berganda Pertama Meluruskan Wacana Membuat Wacana Alternatif Setelah Itu Dia harus Publikasi Ke publik Lakukan Gerakan Sosial Ini pun Ada Penantangannya Tugasnya Perempuan Berat Sekali Untuk Meluruskan Sejarah Ketertindasannya Itu Berat Sekali Nyambungnya Nah Itu Betapa Beratnya Tugas Perempuan Itu Dibanding Kami Yang Laki-laki Wah Saya Kalau Begini Jadi Semangat Sudah Ketel Dia Makan Kita Ketelah Kompos Tadapin Pilar Klimat Saya Sebenarnya Masih malu-malu Mengakui Bawa Feminis Laki-laki Tapi Saya Tidak Mau Mengklaim Seperti Itu Di Kelompok Intelektual Saya Dianggap Kalau Bicara Feminis Laki-laki Saya Diundang Kalau Di Sini Di Makassar Tapi Saya Tidak Mau Saya Tidak Pernah Bisa Mewakili Pengalaman Otentik Perempuan Saya Tidak Pernah Mewakili Situasi Emosi Ketika Hamil Jadi Apapun Perkatan Saya Itu Tetap Harus Diujukan Kepada Pengalaman Perempuan Otentik Itu Saya Tidak Mau Sombor Mengatakan Bahwa Inilah Perempuan Tetap Aja Perempuan Harus Mewacanakan Menjadi Subjek Bagi Dirinya Sendiri Tata Simon Dipopor Jangan Menjadi Objek Bagi Yang Lain Kalaupun Kita Sepakat Dengan Suami Kita Bukan Karena Iraki Sosial Tapi Karena Dia Rasional Dan Kita Perempuan Menyebabkan Hati Halal Yang Bersibat Rasional Dan Didasari Kepentingan Bersama Dan Akhlak Yang Guru Kalau Itu Oke Itu Kalau Posisi Intelektual Saya Sekarang Ini Tapi Bagi Saya Ini Harus Dilakukan Kita Menolongkan Satu Karya Seperti Jabi Bisa Ini Persembahkan Nanti Kalau Karya Itu Didepan Mahkamah Guru Sebagai Kita Membuat Tersenyum Maguk Tapi Begitu Mbak Salsa Dan Ustaz Samb Terima kasih Kepada Para penanya Dan Terima kasih Banyak Dokter Asyar Atas Jawabannya Dokter Asyar Kalau Salsa Boleh Menambahkan Yang Tadi Sudah Dokter Asyar Sebutkan Perempuan Perempuan Sientifik Yang Berjuang Untuk Mengangkat Perempuanannya Hak-hak Perempuannya Dokter Asyar Tahu El Nawal Orang Mesir Dia Adalah Dokter Sekaligus Jurnalis Penulis Buku Perempuan Di titik 0 Yang Karyanya Yang Juga Ada Banyak Karya-karya Beliau Yang Lain Dan Sudah Diterjemahkan Beberapa Bahasa Itu Juga Keren Banget Dokter Jurnalistik Yang Beliau Ingin Menjunjung Tinggi Hak Perempuan Di Mesir Pada Saat Itu Yang Gak Dihargain Banget Dan Beliau Karena Perjuangan Beliau Beliau Keluar Masuk Nawal El Sadawi Terima kasih Banyak Karena Perjuangan Beliau 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 Sampai Berapa kali Di penjara Terus Dalam Dalam Masa Beliau Di penjara Pun juga Tidak Diam Begitu saja Tapi Menjalankan Riset-riset Yang beliau Rujuk lagi Ketika beliau Keluar dari penjara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih Atas Teman-teman Dan Seluruh Hadirin Yang Masih Semangat Pada Kajian Pada Malam Hari Ini Kami Mempersilahkan Itu Kita Kita Harus Lakukan Kerja Ini Bukan Cuma Kerja Perempuan Saja Tapi Kerja Bersama Yang Sepakat Dengan Prinsip-prinsip Ketipindasan Pada Perempuan Saya Yakin Bahwa Upaya Kita Semua Ini Pasti Akan Dihargai Bukan Cuma Kepada Para Seluruh Pejuang Pembela Tapi Juga Zat Yang Maha Agung Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima Kasih Banyak Dokter Asyar Dan Juga Teman-teman Lain Atas Antusiasmenya Pada Malam Hari Ini Kajian Di Sesi Tiga Filosofat As The Way Of Life Ada Mema Feminis Sebagai Godfly Philosopher Mengulik Langkah Senyap Perempuan Dalam Filosofat Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Feminis Adalah Bagian Dari Teore Kritis Dalam Ilmu Filosofat Kajian Ini Itu Juga Mencerminkan Tindakan Atas Pembebasan Kaum Gerakan Kaum Mustad Afin Itu Bebas Dari Pengangan Berpikir Juga Teori Kritis Terhadap Mereka Yang Sangat Keras Terhadap Ilmu Filosofat Yang Mana Menjeneralkan Teori Filosofat Maksudnya Teori Laki-laki Lalu Menjenerasikannya Sebagai Teori Filosofat Itu Sendiri Dan Juga Perempuan Itu Mestinya Menjadikan Dirinya Sebagai Subjek Bukan Lagi Sebagai Objek Terhadap Disiplin Ilmu Pengetahuan Yang Bisa Merendahkan Diri Mereka Sendiri Kajian Ini Juga Merupakan Upaya Menghapus Kangan Terhadap Perempuan Terhadap Pemikiran Pemikiran Perempuan Terhadap Bidang Kehidupan Kami Mempersilahkan Ustadz Syam Untuk Menutup Acara Ini Dengan Membaca Doa Semoga Ilmu Yang Kami Dapatkan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Salsa Terima Terima Kasih Banyak Dokter Mohamad Ashar Atas Presentasi Yang Begitu Baik Tentang Jalan Senyap Kaum Perempuan Dalam Dunia Filsafat Tahun 1994 Ketika Pertama Kali Saya Dan Stad Ashar Bertemu Secara Fisik Dengan Allah Mahaguru Kita Dokter Haji Jarwin Rahmat Di Makassar Beliau Membuat Sebuah Kajian Di Hotel Di Makassar Pada Waktu Itu Tentang Perempuan Dalam Islam Dan Itulah Pertama Kali Saya Mendengar Layar Hamz Jalal Menjelaskan Argumentasi Yang Sangat Rasional Membongkar Pemahaman Yang Menjadi Penjara Bagi Kau Perempuan Atas Nama Agama Satu Tahun Setelah Itu Di Bandung Beliau Mengelakkan Kajian Filsafat Lagi-lagi Ada Salah Satu Bagian Dari Kajian Filsafat Itu Dimana Beliau Membongkar Bangunan Hegemonik Filsafat Yang Menindas Kau Perempuan Ada Satu Hal Yang Sangat Membekas Dalam Ingatan Kajian Kajian Al-Layarham Bahwa Semua Kajian Al-Layarham Sejadal Tentang Kau Perempuan Ditujukan Sebagai Upaya Membongkar Hegemoni Kaum Laki-laki Terhadap Perempuan Yang Mengatasnamakan Dari Dari Agama Dan Juga Mengatasnamakan Kaidah Filsafat Kita Kehilangan Kajian Seperti Itu Dan Alhamdulillah Malam Ini Sebagian Diantara Percikan Percikan Itu Kita Temukan Dari Kajian Salah Seorang Murid Terbaik Beliau Dokter Muhammad Ashar Ibu Dan Bapak Sekalian Ada Satu Kesamaan Yang Tiba-tiba Saya Ingat Dari Apa Yang Saya Dengarkan Dari Ustaz Ashar Tadi Dengan Apa Yang Pernah Dialami Yaitu Disalah Pahami Baru Saja Saya Menerima W A Dan Tadi Kalau Tidak Salih Hadijah Menerima W Yang Ketangkap Adalah Kesan Bahwa Narasumber Tadi Kajian Filsafat Yang Disampaikan Narasumber Kok Isinya Mendiskreditkan Perempuan Padahal Kalau Kita Ikut Dari Awal Penjelasan Ustaz Ashar Beliau Mengutip Pandangan Para Filosof Yang Mendiskreditkan Perempuan Bukan Ustaz Ashar Yang Mendiskreditkan Perempuan Tetapi Beliau Mengutip Pandangan Para Filosof Yang Mendiskreditkan Perempuan Mungkin Sebagian Diantara Masuk Belakang Ada yang Masuk Di tengah Ada yang Masuk Sekian Menit Setelah Seluruh Bicara Sehingga Kesan Yang Tertangkap Adalah Kok Narasumber Malang Ini Penjelasan Penjelasannya Tentang Filosof Mendiskreditkan Perempuan Itu Dialami Oleh Ustaz Jalal Pada Beberapa Tahun Yang Lalu Ketika Melakukan Membongkar Pemahaman Hegemonik Tentang Perempuan Baik Dari Perspektif Agama Filosofat Lalu Orang Kemudian Berpandangan Bahwa Ustaz Jalal Mendiskreditkan Perempuan Ustaz Jalal Mendiskreditkan Agama Padahal Yang Disampaikan Lalu Ustaz Jalal Adalah Pandangan Orang-orang Yang Mendiskreditkan Perempuan Atas Nama Agama Dan Pandangan Para Filosof Yang Mendiskreditkan Perempuan Atas Nama Rasionalitas Tapi Saya Kira Itulah Resik Kointelektual Sepanjang Sejarah Tidak Sedikit Kointelektual Excellency Itu Yang Disalah Pahami Sebagian Orang Sebagian Karena Ketidakpahaman Sebagian Karena Pikiran Insinuatif Sebagian Lagi Karena Tidak Berusaha Memahami Secara Komprehensif Karena Itu Saya Mengajurkan Ibu Dan Bapak Yang Hadir Pada Zoom Kali Ini Yang Mungkin Tidak Mengikuti Dari Awal Ustaz Hasan Memberikan Kajian Untuk Menyimak Kajian Kajian Beliau Yang Rekamannya Kami Unggah Ke Kanal Youtube Majulah Hijabi Sesi Pertama Sudah Kami Unggah Sesi Kedua Sudah Kami Unggah Malam Ini Jadi Bisa Disaksikan Dan Didengarkan Secara Utuh Sekali Lagi Sehingga Kita Tidak Salah Paham Tentang Apa Yang Beliau Sampaikan Yang Malam Ketiga Malam Ini Juga Akan Kita Unggah Dalam Beberapa Hari Kedepan Supaya Tidak Ada Kesalah Pahaman Dalam Memahami Apa Yang Disampaikan Ustaz Saya Berbahagia Karena Apa Yang Beliau Olam Ini Adalah Garis Hidup Para Intelektual Para Yang Disalah Pahami Karena Usaha Menjelaskan Dan Membongkar Bangunan Pemahaman Hegemonik Terhadap Bukan Hanya Terhadap Perempuan Tapi Terhadap Kemanusiaan Terima Kasih Bulan Bapak Atas Partisipasinya Yang Masih Banyak Dalam Sesi Kali Ini Yang Ketiga Kita Masih Terus Melakukan Kajian 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 Sebagai Way of Life Pada Karena Sekali Lagi Ini Amanah Dari Ustaz Kita Lanjutkan Ikuti Tema Menarik Yang Disampaikan Dan Diseguhkan Oleh Ustaz Rasar Pada Kajian Berikutnya Mudah Mudah Pendapat Pencerahan Dari Situ Apa Ustaz Insya Allah Minggu Depan Kita Agak Sedikit Melankoli Filsafat Keputusasaan Dan Feminisme Fesimisme Filsafat Keputusasaan Dan Fesimisme Ibu Dan Bapak Teman Teman Semua Teman Teman Muda Bisa Mengajak Teman Temannya Yang Lain Karena Kajian Ini Terbuka Untuk Umum Tidak Tidak Dibatasi Oleh Batas Batas Atau Sekat Sekat Apapun Apapun Agamanya Apapun Latar Belakangnya Apapun Mazhabnya Siapapun Dia Boleh Mengikuti Kajian Filsafat Ini Sepanjang Kita Masih Membutuhkan Filsafat Sebagai Way of Life Dalam Kehidupan Kita Saya Ingin Menutup Dengan Sebuah Doa Yang Agak Berat Bagi Saya Menunaikan Amanah Itu Karena Dulu Ketika Kajian Filsafat Ini Dilakukan Secara Offline Doa Ini Dibaca Oleh Layar Mahaguru Ustaz Jalal Doa Keteduhan Doa Keteduhan Ini Sebenarnya Ada Kontroversi Serenity Ada Kontroversi Apakah Doa Itu Berasal Dari Barat Sebagian Mengatakan Doa Itu Berasal Dari Khazanah Timur Tetapi Ustaz Jalal Tidak Ingin Terjebak Pada Dikotomi Dari Doa Itu Bahasa Arab Sehingga Yang ingin Berdoa Dengan Bahasa Arab Bisa Membacanya Dalam Bahasa Arab Yang Lebih Nyaman Membacanya Dalam Bahasa Indonesia Bisa Membacanya Dalam Bahasa Indonesia Lagi-lagi Kelebihan Layar Mahaguru Tercinta Ustaz Jalal Saya Sebenarnya Bukan Seorang Pembaca Doa Yang Baik Tapi Saya Hanya Ingin Melaksanakan Salah Satu Amanah Beliau Yaitu Mengakhiri Kajian Filsafat Dengan Doa Itu Anggaplah Ini Sekedar Gugur Kewajiban Sehingga Apa yang Perlahan Dilakukan Pada Masa Kajian Filsafat Beliau Dulu Tetap Bisa Kita Tunaikan Sebagai Wujud Dari Kecintaan Kita Kepada Beliau Dan Warisan Yang Sangat Berharga Dari Beliau Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Allah Tuhan Kami Anugerahkan Pada Kami Keteduhan Untuk Menerima Apa-apa Yang Tidak Mampu Kami Ubah Anugerahkan Keberanian Pada Kami Untuk Mengubah Apa-apa Yang Mampu Kami Ubah Dan Anugerahkan Kearifan Untuk Mengetahui Perbedaan Di Antara Keduanya Demi Hak Nabi Muhammad Dan Keluarganya Yang Suci Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Guru Kita Semua Doktor Muhammad Ashar Semoga Selalu Sehat Olafiyah Sekeluarga Dan Terima Kasih Kepada Salsa Yang Belum Kenal Karena Berikut Sekarang Salsa Adalah Mahasiswa Kedokteran Azadi University Of Medical Science Di Teheran Iran Terima Kasih Sudah Mau Meluangkan Waktu Dengan Perbedaan Waktu Yang Saya Kira Cukup Tiga Jam Ya Cukup Jauh Tiga 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 Kesibukan Salsa Kuliah Masih Meluangkan Waktu Memandu Acara Kita Terima Dari Awal Sampai Akhir Jumpa Kembali Dalam Sesi Keempat Atau Episode Keempat Pekan Depan Masih Bersama Guru Kita Dr. Mahamat Ashar Dengan Tema Yang Kata Beliau Tadi Rada Melankolik Terima Kasih Sekali Lagi Semoga Allah Memberikan Pada Kita Semua Kesehatan Dan Kebahagiaan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh